Perjodohan Busur Kemala Jilid 23. Tak tinggi nada suara itu tetapi siapa mendengarnya, dia merasa seperti mendengar barang logam beradu keras, hingga semua menjadi heran dan kaget, semua lantas sirap. Beng Sintong mengasih dengar rejekan hektometar beberapa kali, baru ia tertawa dan berkata pula, bicara dari hal obat pemunah racun, di kolong langit ini tidak ada yang melebihkan pekleng tan campur teratai salju buatan Tian Sanpei. Jikalau ada bicara dari hal diam-diam memakan obat pemunah racun, mana dapat aku melawan Tong Toa Chiang Bun? Baiklah tuan-tuan ketahui, kali ini kita mengadu keberanian dan yali besar, kita bukan mengadu memunahkan racun. Tong Toa Chiang Bun seorang besar dalam merimba persilatan, aku si orang Shibeng juga bukan orang tak ternama sama sekali. Coba pikir, di hadapan banyak orang ini, setelah orang minum racun, selagi kita mengawasi lain orang mau mampus, kita sendiri lekas tirai kasih lekas makan obat pemunahnya. Apakah dengan begitu dia tak takut dunia nanti mencertawainya kata-kata itu benar? Itulah hebat. Dengan begitu tertutup sudah jalan hidup apabila orang benar-benar minum racun itu. Maka semua orang saling mengawasi, semua bungkam. Beng Sintong mengawasi semua hadirin, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, cuan-tuan, kamu sangat bercuriga tak keruan katanya. Kamu seperti orang-orang dalam dongeng yang ketakutan langit roboh. Marilah aku omong lebih jelas. Bubuk racun ini terbuat dari campuran yali burung merak, jengger burung jenjang, cacing berbisa, bisa ular, bunga usus buntung, rumput tulang noa dan teratai hitam. Kalau serupa racun dimakan dan lantas orang makan teratai salju mungkin dia dapat ketolongan buat sementara waktu, tetapi ramuan yang tujuh ini, tak ada obat yang dapat menolongnya. Maka itu aku mau anggap inilah pertandingan paling adil. Aku bersama tong toa Chiang Bun sama-sama meminumnya, kita bakal mati bareng dengan begitu, siapapun tak ada yang menang ketika tong siaulan telah memberi kata-katanya, acara dapat disusun oleh Beng Sintong, tak dapat ia menarik pulang perkataannya itu. Benar Kero Sintong ini aneh dan membahayakan, tetapi alasannya tepat. Mereka akan minum bersama tanpa nanti menggunai obat pemunah. Tapi para hadirin bingung dan berkhawatir. Semua metu diarahkan kepada ketua Tian San Pei itu. Mereka merasa sayang kalau ketua ini mati keracunan. Janji telah diberikan dan ini tak dapat ditarik pulang. Yang cek kau sudah lantas menggeser nenampan ke muka kedua orang yang mau mengadu kepandayan itu. Tong toa Chiang Bun, kata Beng Sintong, sabar tetapi nadanya dalam, umpama kata kau tidak mempunyai nyali, sekarang juga boleh kau mengakui dan menyerah kalah. Setelah itu maka selanjutnya toa Chiang Bun tak dapat usil pula segala urusan ku si orang si Beng Siaulan sudah kalah satu babak, kalau sekarang ia kalah juga, habislah harapannya, percuma andai kata ia memenangkan yang ketiga. Hingga yang ketiga itu tak usah diperebuti lagi. Untuk menepati janji, bolehlah ia pulang ke Tian San. Sekian lama, jago Tian San ini berdiam saja. Ia berpikir keras. Tak dapat ia berdiam terus, maka di akhirnya, ia memberikan suaranya dengan ringkas, Sudah, tak usah kau banyak omong, akan aku temani kau minum suara itu sabar dan tenang, sama tenang seperti sikap orangnya. Tong Sian Sian Jin sudah lantas mengasih dengar pujiannya, Om Yaitu Ohud. Tong Tai Hiap benar-benar seorang pengasih dan penyayang. Seorang mulia dan gagah perkasa. Sekalipun Tai Hiap tak mencukur rambut menjadi orang suci, Tai Hiap telah memiliki hatinya bodhisat ya begitu memang hatinya si Yaolan. Ia tahu, kalau ia menyerah kalah dengan begitu saja, Beng Sintong tidak bakal ada yang mengekangnya, maka itu ia mengambil putusan rela mati bersama jago sesat itu, supaya dengan begitu bisalah ia mencegah berlangsungnya bencana rimba persilatan. Nampak Sintong heran sekali si Yaolan mengambil keputusannya itu, untuk sejenak, wajahnya berubah, lalu menjadi tenang pula seperti biasa. Lalu dia kata dengan suara dalam, kalau begitu, marilah kita mulai minum. Toa Chiang Bun, dua cangkir ini sama isinya, tetapi untuk mencegah kecurigaan oraps, baiklah kau yang memilih dulu, kau boleh ambil cangkir yang manakah suka si Yaolan menjawab cepat, pasti sekali aku percaya kau, Beng Sian Seng dan Lantas Sia mengambil dan mengangkat cawan yang berada di depannya. Beng Sintong pun mengangkat cawannya. Kedua berdiri berhadapan. Tong Toa Chiang Bun berkata jago sesat itu. Aku minta kau tunjuk satu orang untuk dia yang menghitung isyarat. Dia menyebut satu, kita mengangkat tinggi cawan kita. Dia menyebut dua, kita bawa cangkir ke depan mulut, nempel dengan bibir. Begitu dia menyebut tiga, maka berbareng kita minum kering isinya cawan. Coba Toa Chiang Bun pikir, care ini adil atau tidak sute emu ini hadir di muka kita, biar dia saja yang menghitung si Yaolan memberikan jawabannya. Di dalam hati, jago Tian San ini kata, kalau aku pilih orangku, mungkin dia tak dapat membuka mulutnya untuk menghitung, yang cek kau tahu acaranya itu. Ia hanya tidak menyangka Tong Siyaolan berani menerima tantangan, karena itu ia menjadi kaget hingga mukanya menjadi pucat. Ia lantas mundur ke pinggiran ia menyedot nafas dalam-dalam. Sekian lama barulah ia menyebut, satu di pihak lurus, ada orang yang telah lantas menutupi mukanya karena tak berani melihat. Ada yang terisak juga. Yang cek ku berseru pula, dua kedua pihak mengangkat cawan ke mulut mereka. Tong Keng Tian kaget, hampir ia menimpuk dengan Tian San Singbong, guna menghajar hancur cawan racun itu. Ia batal sebab ia melihat ayahnya mengawasi tajam kepadanya, hingga hatinya menjadi menggetar, segera ia tunduk. Hadirin di situ berjumlah tak kurang daripada seribu orang, ketika itu semua pada berdiam, hingga suasana menjadi sangat sunyi, hingga lembah mirip lembah mati. Di saat yang sangat menggelisahkan itu, akhirnya terdengarlah suaranya yang cek kau, tiga tepat di saat Tong Siyaolan menggeser tangannya, untuk membawa cawan ke mulut, tangan kirinya Beng Sintong diangkat, dipakai menyentil ke arahnya, maka jatuhlah cawannya itu, menjadi hancur dan racunnya berhamburan di tanah, bahkan racunnya mengeluarkan uap api bersinar biru, hingga rumput dan pohon bunga liar di situ menjadi kering dan layu. Tong Siyaolan terkejut juga. Apakah artinya ini ia menegur? Selagi jago Tian San itu menegur, Beng Sintong telah membanting cawannya. Dengan muka tertawa meringis, ia kata, Tong Toa Chiang Bun, kau benar-benar besar nyalimu. Kali ini aku kalah Siyaolan heran, ia menatap. Inilah kera Beng Sintong mengadu nyali. Ia menduga Tong Siyaolan tidak berani, siapa tahu ia salah menerka. Ia percaya ia bakal menang, tapi nyatanya ia gagal. Tentu sekali ia tidak mau mati minum racun, meskipun mati bersama. Ia masih mempunyai harapan. Sampai di situ, legalah hati semua orang pihak lurus. Tong Siyaolan lantas kata, Beng Sian Seng, aku pikir kita tak usah melanjuti acara ketiga seperti caramu ini. Sekarang aku si orang Si Tong bersedia memohon pengajaran beberapa jurus dari kau Beng Sintong paksakan diri tertawa. Inilah keinginanku si orang Si Beng, katanya. Kalau kita sudah menguji ilmu silat kita, umpama kata aku mati, aku mati puas. Coba barusan kita mati bersama, siapa akan menyaksikan ilmu silat Toa Chiang Bun. Orang baru merasa lega, atau hati mereka dibikin tegang pula. Memang akan hebat pertempuran diri antara dua jago ini. Ayah, inilah Yuliong Kiam kata kengtian pada ayahnya sambil ia menyerahkan pedang mustikanya. Tong Siyaolan bersenyum. Baiklah katanya. Memang sudah hampir 20 tahun aku tidak pernah menggunai pedang, hari ini biar aku memikin keualian untuk menemani Beng Sian Seng Sintong lantas berkata, terima kasih Toa Chiang Bun menghargai aku. Nah, silahkan mulai Beng Sian Seng menjadi tetamu, tak berani aku melancangi, kata Siyaolan. Kalau begitu, maaf kata jago sesat itu. Silahkan. Toa Chiang Bun memberikan, pengajaranmu kata-kata itu sengaja dibikin lebih lama dan keras, hingga rasanya sangat menusuk telinga. Itulah suatu ilmu suara yang luar biasa dari golongan sesat, namanya Mauseng Toat Pok, atau suara hantu membetot sukma, yang mirip dengan ilmu suara kaum pendekta buddhist yang dinamakan Sai Chu Hao atau Deruman Singa. Siapa mendengar itu, dia bisa kaget dan hatinya goncang, dan yang tak kuat, pikirannya akan kacau. Maka itu banyak orang yang lekas-lekas menekap telinga. Penaga dalam Tong Siaolan sudah mahir sekali, dia tidak tergempur suara yang memukul jantung itu, dia cuma lantas mengawasi tajam, siap sedia untuk sesuatu serangan. Begitu keluar perkataan Sintong yang terakhir, tangannya lantas diluncurkan, kelihatannya ia memberi hormat. Tidak tahunya, ia sudah lantas mulai dengan penyerangannya dengan Siulo Imsat Keng tingkat ke-9. Bahkan sekarang ia menggunai dua-dua tangannya, hingga bisa dimengerti hebatnya gempuran itu. Siaolan terperanjat. Segera ia merasai hawa dingin. Tapi ia menetapkan hati, ia bersikap wajar. Ia membalas hormat sambil terus memegang pedangnya, habis mana ia mundur tiga tindak. Dengan kumisnya berkibaran, dengan metu, tajam mengawasi, ia kata dingin, tak usah banyak adat peradatan, Beng Sian Seng. Sekarang aku si orang Sintong hendak membalas menyerang perkataan itu diikuti dengan dihunusnya pedang, yang terus dipakai menikam. Beng Sintong tidak berkutik. Ia tahu serangan itu serangan gertakan belaka, kalau ia berkelit, barulah ia bakal diserang terus. Ia lantas melintangi kedua tangannya di depan dada, sembari tertawa ia kata, Aku si orang Sibeng sudah mulai lebih dulu, maka itu baiklah Tong Toa Chiang Bun jangan sungkan-sungkan, silahkan berikan pengajaranmu kali ini Sintong bersikap jumawa. Kecuali Tong Sian Sian Jin bersama Kim Kong Tai Su, semua yang lainnya heran menyaksikan kelakuannya kedua jago itu. Sempaipun Kang Lem si tukang ngoceh mendumal seorang diri, pertempuran macam ini aneh sekali. Buat apa saling mengawasi seperti melotot, bukankah lebih baik segera saling menyerang murid wanita dari Ngobi Yee Pei, yang berada dekat Kang Lem tertawa mendengar rocehan itu, sedang tan Tian Oe, sambil mendelik, menegur, kau tahu apa. Jangan ngacobelo Tian Oe menegur, sebenarnya ia sendiri pun heran. Ia menegur agar jangan sampai timbul langgapan di antara orang lain bahwa Kang Lem berlaku kurang hormat terhadap Tong Siaulan. Di tengah kalangan, Siaulan dan Sintong tengah memusatkan perhatian mereka, mereka seperti tidak mendengar apa yang orang kata. Pedang Siaulan terus mengancam dadanya Sintong. Dan tangan Sintong tetap melintang di depan dadanya, sedang wajahnya bersungguh-sungguh. Kira-kira sehirup panteh, baru Siaulan bergerak. Dengan matanya yang tajam, ia melihat sinar sedikit juri pada matanya Sintong. Mendadak saja ia meneruskan menikam. Itulah tikaman yang berbahaya, yang dapat berlanjut terus untuk mencari 36 jalan darah lawan. Tiba-tiba saja terdengar satu suara nyaring, terang Tong Sian Sian Jin dan Kim Kong Taesu memasang mati mereka akan tetapi mereka tak melihat bentrokan yang pertama itu kecuali mereka menyaksikan Beng Sintong mundur dengan lompat jumpalitan, sedang tubuhnya Siaulan mencelat menyusul, ujung pedang Yuliong yang mengancam punggungnya jago sesat itu. Karena gerakan Sintong itu dan susulannya Siaulan, pasir dan debu di kaki mereka mengepul dan berhamburan. Tong Sian Sian Jin berdiam, tetapi ia menghela nafas sedang Kim Kong Taesu berkata, sungguh berbahaya. Sungguh berbahaya. Syukur Tong Tai Hiap yang menang unggul sudah dibilang, kitabnya Kiao Pak Beng mengutamakan perlawanan terhadap ilmu pedang Tian Sanpei, hanya karena dia telah menutup mati sejak banyak tahun, dia tak dapat mengikuti terus ilmu pedang itu, yang selanjutnya mendapatkan beberapa perubahan terutama di tangannya Tong Siaulan. Karena ini, di waktu saling mengawasi satu pada lain, hati Sintong gentar, hingga dia menjadi sedikit jari. Apa mau, Siaulan dapat melihat sinar metu orang yang tak mantap itu dan telah menggunai ketikannya yang baik ini. Demikianlah, bentrokan yang pertama itu mengakibatkan jago Siulo Imsat Keng kalah sebat. Serangan Siaulan itu membuat kumis orang yang panjang terpapas sedikit dan bajunya robek di tujuh tempat. Di waktu membebaskan diri dari desakan, Sintong menggunai dua macam ilmu ringan tubuh. Pertama-tama ialah tindakan Tian Lok Pou yang gesit, lalu loncatan Teng Gen Chiong atau Naik Mega. Yang terakhir ialah ia menyentil dengan sentilan Hian Im Chia kepada pedang lawan hingga terdengar suara terang itu. Sentilan itu membuat incaran Siaulan menjadi meleset. Siaulan sendiri kembali merasakan hawa dingin, yang membuat hatinya terkejut. Inilah sebab Sintong sudah berhasil meyakini sempurna ilmu sesat kekbutoan kang atau serangan renggang. Dengan ilmu itu, yang dihubungi dengan sentilan Hian Im Chia, ia menyentil pedang Yuliong Kiam untuk berbareng memindahkan hawa dingin dari Siulo Imsat Keng. Hawa dingin itu, dengan perantaraan pedang, mengalir ke tangan Siaulan terkejut, meski tenaga dalamnya mahir, ia toh gentar juga. Tong Sian Siang Jin segera dapat melihat keadaan itu, diam-diam hatinya berdebaran, Siaulan menang unggul tetapi bukan tanpa bahaya. Tong Siaulan memusatkan perhatiannya menyelami kera berkelahinya Beng Sintong. Tak ayah lagi, ia menggunai ilmu pedang Taisyebiyye atau Sumeru Besar. Dengan pedangnya, ingin ia mengurung lawannya, sedang sinar pedang turut mengurung tubuhnya sendiri. Beng Sintong melakukan perlawanan hebat. Dia menggunai pelbagai macam ilmu sesatnya. Tak berhasil ia lekas-lekas menyingkir dari kurungan pedang, sedang setiap serangannya kepada lawan, selaku pembalasan, semuanya seperti hilang lenyap dalam lautan besar. Dengan begitu, hatinya bertambah gentar. Sebenarnya ia telah berhati-hati sekali mengatur rencananya melawan Siaulan dengan tiga macam acaranya itu dan ia percaya ia bakal berhasil. Dengan mengadu Xiaohang dengan keng Tian, ia bisa melihat dan memperhatikan ilmu pedang Tian Sanpei. Dengan acara yang kedua, ia pun melihat tegas keberaniannya Tong Siaulan. Tinggal acara yang ketiga. Dengan ini ia hendak menguji Siaulan, siapa tahu jago Tian San itu habis sabar dan lantas menantangnya, hingga mereka jadi lantas bertarung. Dalam hal ini, ia menjadi pihak yang terdesak, bahkan dalam pertempuran, ia lantas kena dirangsak. Sulitnya untuk ia, meski ia mengenal baik pokok dasar ilmu pedang lawan, ia gelap untuk pelbagai perubahannya. Maka itu, repotlah ia melawannya. Bertempur lebih jauh, kembali Sintong mendapat kerugian. Bajunya yang panjang telah tertusuk atau terobek lagi beberapa kali, bahkan pundaknya kena di toal ujung pedang hingga lecep. Syukurnya ia waspada dan masih keburu berkelit dengan tindakan Tian Lo Peowu. Ia terkejut dan berkhawatir, maka ia pikir, kalau terus begini, aku bisa celaka di ujung pedang lawan lantas. Ia mengerahkan semangatnya, dengan sebatia menyentil hingga beruntun tiga kali. Beruntun-runtun terdengar suara traang yang keras, begitu Sintong bebas dari bahaya maut, tetapi tidak urung rambutnya kena terpapas kutung hingga hampir-hampir ia menjadi gundul. Menampak itu, yang Cek Hau dan Kiai Siaohang kaget tak terkira. Empat kali sudah pedang Yuliong Kiam disentil Sintong, biar bagaimana semua itu ada juga akibatnya. Setiap kali tersentil, Siaohlan merasakan getaran pada nadinya. Saban-saban hawa yang dingin tersalurkan pedang dan sampai pada nadinya itu. Satu-dua kali getaran masih tidak apa, lama-lama, itu terasa juga. Karena itu, tanpa terasa, gerakan jago Tian San ini menjadi rada lambat sendirinya hingga berkuranglah kelincahannya. Sintong tak berhenti dengan usahanya membebaskan diri. Bagus seru Siaohlan ketika ia melihat orang hendak mendobrak kurungan pedangnya. Aku memang hendak mencoba-coba Siulo Imsat Keng dengan berani jago Tian San ini meluncurkan terlepas pedangnya ke tengah udara. Sebagai gantinya itu, dengan dua tangan kosong ia menyambut serangan dua tangan lawannya, hingga empat tangan beradu keras satu dengan lain, suaranya terdengar sangat nyata. Pihak lurus terkejut menyaksikan Siaohlan melepaskan pedangnya, hingga ada yang mukanya menjadi pucat pasi. Mereka tidak menyangka, mereka tidak tahu, bahwa pedang itu sengaja dilemparkan, supaya jago Tian San itu dapat menguji Siulo Imsat Keng yang kesohor dan dimalui itu. Dengan itu Siaohlan mau menguji tenaga dalamnya, supaya sekalian tak usah ia saban-saban kena disentih lawannya yang licit itu. Juga Beng Sintong mengandung maksud yang serupa. Dengan lawan melepaskan pedang, ia percaya ia bakal menggunai Siulo Imsat Keng dengan merdeka. Atau kalau toh ia gagal, ia masih mempunyai semacam ilmu kepandainya yang terakhir guna mati bersama. Bertempur lagi sekian lama, terlihat dari embun-embunannya Tong Siaohlan menghembus hawa putih seperti kabut. Itulah tanda dari hawa yang panas. Para ahli silat ketahui baik, dengan itu jago Tian San ini lagi mengerahkan tenaga dalamnya, untuk mendatangkan hawa hangat atau hawa panas, guna menolak pergi serangan hawa dingin dari Beng Sintong. Sebab hawa Siulo Imsat Keng telah bekerja hebat untuk mencoba membuat beku lawan. Sintong telah menyempurnakan gabungan dari ilmu sesat dan ilmu lurus, untuk itu ia tinggal membutuhkan latihan terlebih jauh. Sebaliknya Tong Siaohlan, latihan tenaga dalamnya sudah mencapai puncaknya lama sekali. Karena ia dari pihak lurus, bisa dimengerti tangguhnya tenaga dalamnya itu. Beng Sintong mendesak terus, ia seperti mau merobohkan gunung untuk menguruk jautan. Dengan perantaraan telapakan tangannya, ia saban-saban mengeluarkan hawa dinginnya. Kunisnya Siaohlan berkibar-kibar seperti tertiup angin keras, sedang uap putih di atasan kepalanya nampak makin tebal. Tenaga dalamnya itu lunak tetapi kuat, makin lama makin kokoh. Maka itu, tak peduli hawa dingin menyerang dasyat, ia terus dapat bertahan, ia membuat lawan kewalahan. Kalau yang satu datang seperti hawa dingin di musim keempat, yang lainnya menyambut dengan hawa hangat di musim pertama, selamanya, hawa hangatlah yang menang. Di mata para hadirin, kedua pihak tetap saling menyerang dengan hebat. Tong Sian Siang Jin dan Kim Kong Tai Sulihai, tetapi sulit mereka menyelami keadaan yang benar dari pertarungan dua jago itu. Di mata umum, orang mengharapkan Siaohlan menang unggul, tidak taunya sekarang, mereka melihat keduanya berkutat hebat, Siaohlan seperti kalah angin. Tentu sekali mereka menjadi heran berbareng berkhawatir, hingga mereka berduka, hati mereka tegang. Mereka mau percaya, siapa kalah, dia tak berakal dapat melarikan diri. Bagaimana jadinya andai kata kedua pihak berkutat sampai nempel, sampai mereka tak dapat melepaskan diri satu pada lainnya para penonton berdiam seperti susah bernapas, mereka bersih tegang hati dan gelisah. Tong Sian Siang Jin memejamkan mata, ia cuma memasang telinga. Daripada melihat, ia lebih suka mendengari. Tiba-tiba hati pendeta itu berdenyut. Ia mendengar suatu suara, yang bukan datang dari arah Tong Siaohlan dan Beng Sintong yang lagi mengadu jiwa itu hanya dari dalam tanah. Itulah seperti suara menjerujus atau menghembus. Toheng, coba dengar ia kata pada Kim Kong Taesu. Suara apakah itu Kim Kong Taesu memusatkan perhatiannya. Ia pun lantas dapat mendengar. Aneh katanya, herannya bukan main. Suara ini seperti suara lagi menggali. Bukankah itu perbuatan manusia Tong Sian tanya? Tak miripnya, sahut Kim Kong. Rasanya itu lebih mirip dengan suara membakar kertas atau arang batu, suara sangat perlahan, cuma dua orang beribadat itu yang mendengarnya. Tong Sian menjadi bercuriga. Di saat ia hendak mengisiki kawan-kawannya, mendadak ia mendengar suara berisik di pihaknya Beng Sintong, di sana terlihat seorang bergerak bagakan satu bayangan, cepatnya seperti elang terbang. Dia lompat melewati banyak kepala orang, sebelah tangannya membawa tubuh seorang lain. Dia lari keras sekali. Leng Xiao Chu bersama Yang Chekou, Kim Jit Sian dan Hou Li Chiat hendak mencegah orang itu, mereka tak berdaya. Mereka semua lihai tetapi mereka masih kalah gesit. Rupanya itu disebabkan karena tak bersedia, karena peristiwa terjadi sangat di luar dugaan. Tiba-tiba Fang Eng berseru, Eh! Eh! Lihat! Bukankah dia si orang yang baru-baru ini menempur hebat pada Beng Sintong? Fang Lim mengawasi, dia mementang matanya lebar-lebar tetapi dia tidak bersuara, hanya di dalam hatinya dia kata, Syukur Kim Bui E tidak ada di sini, orang itu memakai topeng. Ia bergerak sangat gesit, mirip dengan gerakan hantu. Kecuali Fang Lim, tidak ada yang mengenali siapanya. Adalah orang yang ia cekuk itu yang dikenal banyak orang. Dialah Su Hong Hoa, komandan dari pasukan Ji Liyam Kun. Su Hong Hoa kosan sekali, semua orang ketahui itu dengan baik, maka heran sekarang dia kena terbekuk orang tak dikenal itu hingga dia menjadi tidak berdaya. Bahkan Tong Sian Siang Jin turut heran dan terperanjat. Selagi orang-orang di pihak Sintong itu kaget dan heran hingga mereka mendatangkan suara berisik, orang itu sudah berhasil turun ke arah pihak kaum lurus. Karena dia tidak dikenal siapa, beberapa orang Siaw Lin Siai lantas maju untuk memegat. Bagus kamu maju berkata orang itu, suaranya dalam. Dia menyambuti Tai Pai Sian Su, kepala dari Capoe Lohan, atau delapan belasarhat dari Siaw Lin Siai. Dengan kesehatan dan kepandainya yang luar biasa, tahu-tahu dia sudah menyambar Hong Pian San, senjata mirip sekup dari pendeta itu, dengan menggunai itu sebagai galah, dia menekan tanah dan berlompas sambil terus membawa orang tawanannya. Dengan begitu dia tak dapat dirintangi, sampai ujung bajunya pun tak kena ditowel. Baru sekarang Tong Keng Tian mengenali orang itu, orang yang baru-baru ini menolongi Le Seng Lem. Ia khawatir orang itu bermaksud buruk terhadap payahnya, yang lagi berkutat dengan Beng Sintong, dengan lantas ia menyerang dengan tiga biji Tian San Sin Bong. Dengan membawa terus Hong Pian San, orang itu berlari-lari dengan berlompatan. Satu kali, justeru kakinya belum turun ke tanah, Sin Bong menyambar ke arah punggungnya. Itulah berbahaya sebab senjata rahasianya Keng Tian bukan semelarang senjata rahasia. Di tanah datar sukar untuk berkelit, apapula selagi orang berlompat, Keng Lem melihat itu, dia lantas berteriak, jangan, jangan. Tong Xiao Chiang Bun, jangan, akan tetapi pemuda ini berteriak sesudah terlambat. Sin Bong sudah mengancam sasarannya. Tepat bahaya mengancam, orang itu menangkis dengan Hong Pian San hingga Sin Bong jatuh ke tanah. Tapi yang kedua sudah lantas tiba. Kali ini yang jadi sasarannya ialah batok kepala. Atas itu tubuhnya lantas berjumpalit, mengikuti gerakannya menangkis Sin Bong barusan. Orang semua kaget berbareng kagum. Tapi sekarang datang Sin Bong yang ketiga. Justeru itu, orang itu terlihat jatuh ke arah kobakan di lembah. Melihat demikian, banyak orang berseru karena kaget. Tong Sian Siang Jin heran. Orang itu liahai sekali, pikirnya. Mungkin dia gagah berimbang dengan Tong Xiao Lan. Seharusnya dia dapat menangkis Sin Bong yang ketiga ini. Kenapa dia justeru kena terhajar? Belum lagi orang hilang heran dan kagetnya mendadak. Mereka melihat orang tadi lompat mencelat dari dalam air, pakaiannya kuyuk, airnya mengucur. Di tangannya, orang itu masih tetap mencekal Su Hong Hoa. Begitu dia menginjak tanah datar, dia kabur pula. Kang Lam mengeluarkan napas lega. Senang ia melihat orang itu tidak terluka. Ia menyusut keringat yang membasahkan dahinya. Eh, Kang Lam, kau kenapa tanya Tian Oe heran? Kenapa barusan kau berteriak mencegah Tong Sian Bun menyerang orang itu sebab aku melihat orang itu mestinya, mestinya, Kang Lam ragu-ragu. Dia siapa Tian Oe mendesak? Dia mestinya. Kim tai hiapah, kau ngacobe lo kata Tian Oe. Kim siye toh sudah ditelan ikan cucut di dalam laut. Fang Li hiap sendiri telah pergi ke pulau ular dan membawa pulang sisa barangnya. Mustahil dia dapat hidup pula, kau tidak percaya kata Kang Lam, mengawasi. Coba perhatikan. Benar dia memakai topeng tetapi tubuhnya tak berubah. Lihatlah tubuhnya itu. Dan dengarlah suaranya Tian Oe melomo. Masih ia sempat melihat tubuh orang yang berlari-lari jauh itu. Ia pun mengingat-ingat lagu suara orang walaupun tadi orang bicara dengan suara dalam. Benarlah seperti katanya Kang Lam, orang itu mirip dengan Kim siye. Ia jadi heran, ia jadi bercuriga. Mereka ini bicara tanpa didengar atau diperhatikan siapa juga, orang umumnya masih bersuara berisik dan memperhatikan pada pembawa lari suhong hoa itu. Orang heran dan kagum, orang pun tak berdaya. Kim siye sendiri bersama orang tawanannya sudah sampai di dasar lembah. Lekas bilang katanya membentak, di telinga suhong hoa, begitu lekas dia berhenti berlari. Dia menurunkan tubuh orang tetapi tak melepaskannya. Di mana dipendamnya obat pasang itu kata-kata ini dibarengi dengan totokan pada igasi orang tawanan. Kontan suhong hoa meringis-ringis. Dia merasa nyeri seperti dipagut di ribuan ular. Siye mengawasi, lalu ia menepuk lengan orang. Itulah kereguna mengurangi siksaan itu. Lekas ajak aku pergi ke tempat mendam obat pasang itu kata pula ia. Obat pasang itu mesti dipadamkan. Jikalau tidak, nanti kau rasai pula yang jauh terlebih sedap daripada ini ketika itu suara tadi, yang didengar tongsian siang jin dan kim kong tai su, terdengar terus, sekarang semakin nyata. Itulah buah hasil pemikiran telengas dari Kohang Kau dan Su Hong Hoa. Bersama-sama dua orang ini bekerja. Mereka memendam sejumlah besar obat pasang di lembah itu, lalu dihubungi dengan semacam pipa untuk sampai di luar rimba, di tempat di mana mereka memasang orang, guna menyulut bahan peledak itu. Cian-ciang peng merupakan tanah mencil setengah li sekitarnya, itulah tempat yang tepat untuk diledakan, guna memusnahkan orang-orang yang tak disukai. Siapa dapat ditawan, akan ditawan, siapa tidak, biarlah mereka mati. Maka lembah itu ialah lembah kematian. Sekalipun rombongannya Beng Sintong tak berakal lolos. Setelah memikir menggunai obat pasang itu, maka Kohang Kau dan Su Hong Hoa bicara dengan Sintong, menganjuri supaya tempat pertandingan dirubah, pindah dari kuil Siaw Lin Xie ke tanah datar Cian-ciang peng itu. Katanya Siaw Lin Xie bukan tempat yang tepat, sebab itulah kuil yang merupakan seperti sarang musuh. Sintong pun setuju karena ia ingat anak perempuannya berada juga di dalam kuil. Sebenarnya Kohang Kau mengusulkan agar Beng Sintong membasmi pihak Siaw Lin Xie tapi usul ini ditolak Sintong. Inilah yang membuat Kohang Kau ingin titik sekalian menghabiskan konconya ini. Kim Siaie selalu bekerja sebagai bayangan. Ia mengawasi gerak-geriknya Su Hong Hoa dan Kohang Kau itu. Maka ia mendapat tahu niat jahat dari dua orang ini. Cuma ia tidak berhasil mencari tahu sendiri tempat mendam obat pasang. Maka terpaksa ia muncul dan membekuk Su Hong Hoa di muka umum, di saat perhatian semua orang ditumpelaki pada pertempuran diri antara Beng Sintong dan Tong Siaw Lin. Su Hong Hoa sendiri alpah hingga ia kena dibokong dan dibawa lari untuk dipaksa membuka rahasia. Sebenarnya di saat itu, Su Hong Hoa sendiri telah memikir untuk memadamkan api, guna mencegah perledakan. Ia mendapat kenyataan bahkan pihaknya sendiri terancam perletupan. Tak mau ia mati hancur lebur. Maka itu, ia lantas memberikan petunjuknya. Di sana katanya. Ia mengajak lari ke sisi sebuah batu besar. Siaie sudah lantas menggunai Hong Piansan untuk membongkar minggir batu besar itu. Ia lantas melihat setumpuk bahan peledak itu, di antaranya ada sumbu yang tengah menyala, yang apinya bergerak seperti ular menyelosor. Lekas-lekas ia menginjak mati sumbu itu. Sungguh berbahaya ia mengeluh. Jarak api dan tumpukan obat pasang tinggal tak setombak lagi. Tengah Siaie melengak habis memadamkan api itu, tiba-tiba ia dibikin terkejut oleh menyambarnya sebatang jemparing berapi. Mulanya anak panah itu melayang di udara. Dengan satu pukulan pekong chiang, ia membuat anak panah mental balik. Justeru itu terdengar pula suaranya jemparing yang kedua dan ketiga. Lekas-lekas ia membuka bajunya yang basah, untuk dipakai menutupi tumpukan obat pasang itu. Ia pun menotok suhong hoa, yang tubuhnya ia angkat, untuk diletaki di atas tumpukan itu. Habis menyingkirkan anak panah kedua dan ketiga itu, Kim Siaie mengangkat kepalanya, dongak melihat ke arah dari mana datangnya pelbagai penyerangan panah berapi itu. Maka terlihatlah Kohang Kau serta rombongannya di sebuah tempat tinggi, supaya tak usah turut menjadi korban perledakan, mereka itu memilih tempat yang tinggi dan jauh itu. Dari situ mereka memanah berulang-ulang akan tetapi kebanyakan panah jatuh di tengah jalan, tidak sampai ke tempat pendaman obat pasang itu. Yang dapat sampai cuma panahnya Kohang Kau sendiri serta beberapa konconya yang liahai. Orang pun menjadi ribut dan kacau. Pihak lurus dan susat sama kagetnya. Pelbagai anak panah berapi itu justru jatuh di antara, atau di dekat-dekat mereka. Tentu saja mereka menjadi kaget dan takut, lalu menjadi gusar, maka banyak di antaranya lantas lari mendaki, guna menyerang Hang Kau. Kohang Kau mengepalai 40 Wiesu, bersama ia pun berada beberapa pemimpin Giliam Kun. Mereka mengambil kedudukan bersama, terus mereka memanah ke arah orang banyak. Ketika itu pertempuran diri antara Beng Sintong dan Tong Siaulan telah memasuki babak yang gawat, mereka masing-masing tengah saling memperhatikan lawan, bersiap-siap memberi pukulan yang terakhir sambil mereka menjaga diri baik-baik. Siapa Ayal dan Alpa, dialah yang bakal celaka. Karena itu mereka tidak menghiraukan segala suara berisik dan kekacauan di sisi mereka itu, bahkan mereka masih berdiam saja waktu beberapa potong anak panah berapi jatuh di dekat mereka, menyala dan membakar rumpur atau bunga hutan di situ. Kim Siaie terkejut melihat Tong Siaulan terancam bahaya itu. Dengan berdiam saja, jago Tian San dapat kena terpanah atau terbakar kobaran apinya anak-anak panah itu. Ia menjadi bingung sebab sulit ia memisah diri, guna mengasih kisikan atau menolong jago Tian San itu. Di lain pihak, tak dapat ia tidak memberi pertolongannya. Di saat sangat berbahaya itu, Siaie mengambil keputusannya. Ia meninggalkan tumpukan obat pasang, ia membuang diri, untuk bergulingan ke tempat pertempuran. Habis itu ia mencelat bangun dengan satu loncatan ikan gabus melentik. Begitu ia berdiri, begitu ia mencelat di antara kedua musuh dengan mementang kedua tangannya. Itulah daya untuk memisahkan kedua orang yang lagi berkutat itu. Adalah itu waktu mendadak terdengar suara meletup yang keras sekali. Itulah suara meledaknya obat pasang. Karena sebatang anak panahnya Kohang Kau mengenai tepat tanpa rintangan, api membakar, lalu obat pasang itu bekerja. Sia Ie kalah tenaga dalam dibanding dengan dua jago itu, mestinya ia tak berdaya memisahkan mereka, akan tetapi ia cerdik, ia menggunai akal. Ia menggunai tipu yang didapat dari kitabnya Kiao Pak Beng. Itulah tipu meloloskan, yang dapat menggeser tenaganya kedua orang itu. Tepat kedua musuh terpisah, tepat letupan mengancam. Tubuh Tong Siawulan terpental jauhnya belasan tombak. Tubuh Sintong, terpental mendekati tempat letupan. Sia Ie sudah tahu bahaya, ia telah siap sedia, begitu ia memisahkan, begitu ia berlompat, tetapi tak urung, ujung kakinya kena juga tersambar api hingga terbakar, syukur lukanya enteng. Ledakan tak sehebat rencananya. Sebabnya ialah kesatu obat pasang telah dikerbongi baju basah Sia Ie dan kedua, tubuhnya Su Hong Hoa terletak di atasnya. Penaga meledak itu menjadi berkurang. Maka celakalah komandan dari Gielium Kun itu, tubuhnya terlempar hancur lebur. Api lantas melulohan. Orang pun sangat kacau. Semua orang lari ke tempat tinggi, yang dipandang aman. Yang tadinya berdiam di Lengk pun lari mendaki, menuju ke tempatnya rombongan Koh Hang Kau. Syukur buat Kim Sia Ie, dia habis nyebur dikobakan, tubuhnya tak terasakan terlalu panas. Tong Siaulan menghalau api dengan kebutan bajunya yang dia lekas-lekas loloskan. Ia mengerahkan tenaga dalamnya, hingga bajunya dapat digunakan mirip tameng. Meski begitu, ketika ia sudah lolos dari bahaya, bajunya itu habis hangus. Fang Eng bersama Tong Sian Xiang Jin lompat untuk menyambut. Tong Sian mendahulukan memberikan obat buatan Siaulim Pei, yaitu Pelpah Koa Gio Klo Wan, untuk menyingkirkan keracunan api. Beng Sintong pun membela diri dari serangan api. Dia murka sekali hingga dia berseru nyaring. Dia melawan hawa panas dengan serangan-serangan Siulo Imsat Keng. Hawa dinginnya itu lebih bermanfaat seratus kali daripada pilnya Tong Sian Sian Jin. Meski begitu, karena dia terlambat, dalam hal luka, dia lebih parah daripada Tong Siaulan, cuma di pandangan mati saja, dia lebih segar. Dua jago ini menyingkir di daerah yang berlainan. Tong Sian Sian Jin berkhawatir melihat Sintong dapat menolong diri. Ia takut, saking mendongkol Sintong nanti mengamuk. Maka ingin ia menjegahnya. Siaulan mengawasi ke arah jago sesat itu, ia kata, dia telah tergempur nadinya yang disebut Sam Yang, karena di sana ada Kim Kong Taisu dan Ketua Cheng Siapei. Taruh kata dia mau mengamuk, dia tak akan dapat berbuat banyak. Ketika itu orang mendengar teriakannya Beng Sintong, Kohang kau, buah, kau sangat jahat. Kiranya kau juga hendak membinasakan aku. Dalam usia 60 tahun inilah baru pertama kali aku dicurangi orang. Hektometer. Jikalau aku tidak dapat membinasakan kau, orang-orang gagah di kolong langit ini pasti bakal mencertawakan aku nyata jago sesat itu gusar pada konconnya sendiri. Habis berteriak itu, dia lompat melesat untuk naik ke tinggi. Dia dapat lompat jauh, dia tak menghiraukan tempat yang sukar dilalui itu. Hantu itu benar-benar sangat jumawa, kata Siaulan. Dia tak suka dicurangi orang. Dia telah terluka parah, meskipun dia masih gesit, dengan dia menggunai tenaga berlebihan, dia menambah celakanya. Kalau dia dapat memelihara diri, dia masih dapat hidup setengah tahun, sekarang dia mau menempur Kohang kau, dia memperpendek umurnya itu, pada saat itu Tongkeng Tian dan rombongannya sudah mendekati rombongannya Kohang kau. Ia menggunai Tian San Singbong, maka ia dapat maju cepat. Beberapa musuh yang lihai telah runtuh terkena senjata rahasianya itu. Hati Hang kau sudah menjadi ciut, dia telah memikir untuk lekas menyingkir. Di samping rangsakan rombongan keng Tian itu, dia mendengar suaranya Beng Sintong. Dalam takutnya, dia tak mau main lambat-lambatan lagi. Beng Sintong maju terus. Dengan lantas dia menghajar roboh beberapa orang Giliam Kun yang hendak menghadang, hingga yang lain-lainnya lantas lari tunggang-langgang. Tongkeng Tian juga bekerja terus. Ia menghajar Kohang kau dengan Tian San Singbong, justeru komandan itu menjatuhkan diri bergulingan untuk lari menyingkir. Karena itu, Singbong menjurus ke arah Sintong. Jagos Yulo Im Sat Kang melihat datangnya senjata rahasia, dia kata tertawa, kau telah melukai muridku, baik, sekarang aku beri rasa sebatang anak panah pada Mulan Tesda menyentil dengan dua jerijinya. Fang Lim berada di sisi keng Tian, ia menolak tubuh keponakan itu, dengan begitu senjata rahasia itu tak berbalik makan tuan. Melihat demikian, Beng Sintong tertawa terbahak-bahak. Ia tidak mau melayani keng Tian, hanya ia lari ke lain arah, guna menyusul Kohang kau. Tiba-tiba munculah dua orang. Bang Satua Si Beng, apakah kau memikir buat kabur demikian bentakan dua orang itu, yang murka sekali? Kiranya merekalah Ek Tiong Bo Ketua Kaipang, Partai Pengemis, dan Sin In Long, Wakil Ketua Cheng Xiapei. Itulah dua orang yang justru sangat membenci jago sesat itu. Ek Tiong Bo ingin membalaskan sakit hati Mendiang Chiu Kie, Ketua Kaipang yang kedudukannya ia gantikan. Itu pula peristiwa yang membuat Sin Tong dimusuhkan Bin Sanpei. Dan Sin In Long membenci, sebab dilukainya Han In Chiao, ketuanya, yang sampai pada saat itu masih juga belum sembuh. Dua-dua Tiong Bo dan In Lang telah menjadi nekat. Mereka tahu mereka bukan lawan Sin Tong tetapi mereka berani memegat, mereka mau melawan juga. Inilah saat yang tepat, sebab lain ketika yang baik sukar dicari. Mereka pikir asal mereka bisa melibat musuh ini, pasti kawan-kawannya bakal menyusul. Kalau Sin Tong kena dikurung dan dikepung, tak nanti dia dapat lolos lagi. Tiong Bo menyerang dengan jurus dari Hot Motung Hoat, ilmu Toya menakluki hantu, sedang Sin In Long dengan pedangnya, dalam hal mana, dia memang kesohor. Sin Tong kaget. Sebenarnya ia tidak juri sedikit juga menghadapi dua musuh itu walaupun mereka semua kesohor gagah, tapi sekarang ia berkhawatir lantaran ia tengah terluka bagian dalam. Ketika pedang cengkong kiam tiba ke dadanya, ia berkelit dengan tindakan Poan Liong Jiao Pou atau Naga Mendekam. Sebagai pembalasan, ia menyentil ke arah metap penyerangnya. In Long berkelit, tangan kirinya menangkis. Maka tangan kiri itu menjadi korban sentilan, yang membuatnya merasa sakit sampai di ulu hatinya. Sebaliknya ujung pedang menowel juga perut sasarannya, hingga Sin Tong mesti mengucurkan darah. Ketika itu tiba juga tongkatnya si ketua pengemis. Tongkat menyambar bagaikan ambruknya Gunung Taisan. Sin Tong mendapat lihat datangnya bahaya, ia berseru, tangannya digeraki untuk menangkis. Dengan wajar ia menggunai siulo imsat keng. Tongkatnya Tiong Bo tapinya dilepaskan, tongkat itu meluncur, cepatnya bukan buatan. Itulah tipu tongkat naga terbang ke langit, suatu tipu simpanan, sebab itulah daya untuk mati bersama musuh. Beng Sin Tong berkelit, masih juga punggungnya kena terhajar. Sebenarnya dia kebal, dia tak mempan senjata, tetapi sekarang, selagi dia terluka, dia sudah tak gesit lagi dan daya bertahannya berkurang. Maka matanya menjadi kabur, mulutnya pun terbuka, menyemburkan darah hidup. Tiong Bo juga tak bebas. Hajaran siulo imsat keng membuatnya roboh. Sin Tong Gusar bukan main. Begitu dia dapat melihat tegas, begitu dia menyerang kepada ketua Kaipang itu. Tepat di saat Tiong Bo menghadapi ancaman maut, Tong Sian Siang Jin sudah memburu tiba. Pendeta ini segera menyerang dengan 108 biji liam cu, yaitu mutiara atau biji tas bihnya. Sin Tong berseru, dia lompat ke belakang dengan berjumpalitan, dengan begitu dia bisa membebaskan dirinya, kecuali tujuh bocah mutiara mengenai juga jalan darahnya, menambah parah kepada lukanya. Tong Sian lantas mengasih dengar guna mengasih bangun ketua Kaipang itu. Syukur buat Tiong Bo, ia telah mempelajari Siaoyang Sinkang, serangannya Sintong tidak sampai merampas jiwanya. Maka sekarang tubuhnya menggigil terus saking tak sanggup ia bertahan dari hawa dingin. Sebaliknya Sien Inlang terluka lebih parah. Inilah sebab ia tidak mempelajari Siaoyang Sinkang. Bagus ia mahir tenaga dalamnya, campahaya maut. Sementara itu Tiong Bo heran, maka ia tanya Tong Sian, bang Sat Tua Sibeng itu sudah terluka, si Ulo Im Sat Keng nyata berbahaya lagi seperti semula, karena itu, kenapa Lo Sian Tidak menghajar terus untuk menyingkirkan ia dari dunia pendeta itu tunduk seraya merangkap kedua tangannya. On Nieto Ohud, pujinya perlahan. Beng Sintong jahat memenuhkan takarannya saat kematiannya bakal segera tiba, maka itu sakit hati kau, Kiesu, tak usahlah dibalas terlebih jauh, terluka nadinya, usia Sintong tinggal lagi setengah tahun, sekarang dia mendapat tambahan luka di perut terkena pedang dan punggung terhajar tongkat, juga terhajar jalan darahnya oleh Tong Sian, usianya itu menjadi pendek dan pemurah tak dapat ia menjadi pembunuh tadipun jikalau tidak sangat terpaksa hendak menolongi Tiong Bo tidak nanti ia memberondong dengan tasbihnya itu dengan timpukan Teng Chu Heng Bo atau mutiara penakluk hantu setelah menyerang itu ia merasa tak enak hati sendirinya Koh Hang Kau sementara itu menggunai ketika kekacauan untuk melarikan dirilah kabur sampai sempat ia beristirahat tiba-tiba ia mendengar bentakan binatang walaupun kau kabur sampai di ujung langit kau tak nanti dapat lolos dari telapakan tanganku ia kaget bukan kepalang terutama karena ia mengenali suaranya Beng Sintong ia pun kaget karena ia mendengar suara tanpa melihat orang atau bayangannya Beng Sintong menggunai ilmu Tian Tuan An'im untuk bentakannya itu itulah besar pengaruhnya karena ia membuat hati Hang Kau kacau balau pahlawan istana itu takut dan berniat menyingkir terlebih jauh apa celaka kedua kakinya seperti tak mau mendengar suara hatinya maka di dalam tempo yang pendek ia sudah kena disusul jago siulo im sat keng itu Beng Sian Seng tanya Hang Kau dengan hatinya Ciu selagi sekarang kita menghadapi musuh besar mengapa Sian Seng mau menyeturukan aku hingga kita seumpama kata ada sebagai musuh besar satu dengan lain kau ngaco bentak sintong bengis bagus perkataan mu ya sampai aku sendiri kau hendak bikin binasa masihkah kau memikir buat mendapat ampun Hang kau melihat ia tidak dapat jalan lolos lagi ia menjadi nekat ia lantas tertawa dingin dan kata Beng Sian Seng Cuma tahu menegur lain orang kau tak sudi menegur dirimu sendiri memang aku memikir untuk membuat kau dan tong siaulan musnah bersama sayang maksudku itu tidak kesampaian kau bilang aku hendak mencelakai kau tapi coba kau jawab kau sendiri selama seumurmu berapa banyak jiwa yang telah melayang di tangan mu maka itu aku si orang shiko melainkan meniru contohmu selagi orang berdiam itu hang kau mengangkat pula kakinya untuk lari kembali guna mencoba menyingkir terlebih jauh mendadak ia mendengar suara nyaring dari beng sintong yang berkata seorang diri biar aku mencelakai lain orang asal jangan lain orang mencelakai aku aku si orang si beng biasa melakukan kejahatan supaya tak kepalang hari ini pun aku membunuh kau aku anggap ini juga suatu perbuatan mulia perkataan itu diikuti dengan serangannya dengan siulo imsat ken ilmu silatnya itu yang mengeluarkan hawa dingin sekali koh engkau tidak mau menyerah binasa kecewa ia membalik tubuhnya buat melakukan perlawanan ia menyambut serangan itu dengan lantas ia merasakan dadanya sesak dan darahnya bergolak terus tubuhnya menggigil keras akan tetapi ia tidak keroboh hingga ia heran sendirinya sebagai tai loe cong kan pemimpin barisan istana hang kau memang liahai sekali maka itu setelah dipaksa mundur enam tindak ia dapat menahan tubuhnya untuk berdiri tegak hal ini membuatnya mendapat hati ia menghadapi sintong dan tertawa bergelak katanya beng sian seng kiranya kau juga mendapat luka parah kalau begitu kau pun tidak bakal hidup lebih lama pula maka kenapakah kau mendesak begini rupa padaku aku pikir baiklah kita menjadi akur pula untuk bekerja sama lebih jauh disini aku mempunyai obat yang mujarab buatan istana sintong tahu ia bakalnya tak dapat disembuhkan dengan obat macam apa juga hanya hal itu tak diketahui kohang kau congkoan ini tidak menduga luka orang demikian parah dari itu ia menawarkan obatnya supaya dengan memberi pertolongan itu sintong tidak jadi membunuhnya terima kasih untuk kebaikan hati kau kata sintong tawar tahukah kau apa yang sekarang ini aku pikir hendak lakukan hang kau tercengang ia mengawasilah mendapat lihat main orang yang tak wajar beng sintong melihat orang ragu-ragu itu ia tertawa pula kembali ia berkata keras seumurku aku telah malang melintang di dalam dunia ini selama itu cuma orang lain yang mendapat hajaran dari aku maka adalah di luar dugaan hari ini aku hampir terbinasa di tangahmu ini dia yang dibilang perau karam di air dangkal maka hari ini di saat kematianku sebelum aku dapat membunuh kau tak nanti aku mati merambeng Sian Seng berkata Hang kau suaranya menggetar kenapa kenapa kau tidak mau dengar nasihat baik benar-benar kah sudah tidak menghendaki pula jiwamu benar sahut sintong tertawa memang aku ingin kau cong kanta izin untuk kau turut aku bersama belum habis kata-kata itu dikeluarkan jago ini sudah menyerang dengan pukulan Kim Kong Chiang dengan tangan kiri dan dengan tangan kanannya dengan Siulo Im Sat Kang yang berhawa sangat dingin ia mengerahkan tenaga dari tingkat ke-9 itulah pukulan dengan tenaga yang terkerahkan semua tak peduli itulah tenaga sisa hebat akibatnya itu walaupun Koh Hang kau mencoba untuk bertahan dengan satu jeritan hebat tubuhnya lantai seroboh terkulai dan mandi darah Bang Sintong berlenggak dia tertawa nyaring akan tetapi justru dia merasa puas tenaganya habis terus perutnya terasa sangat nyeri seperti ususnya melilit-lilit ia menjadi sangat bingung itulah penderitaan hebat alamat yang meminta jiwanya justru itu telinganya mendengar kata-kata ini bang satua si Bang sekarang tibalah saatnya aku membuat perhitungan denganmu kau berhutang banyaknya 43 jiwa itulah permusuhan berdarah selama 20 tahun lebih sekarang bilanglah bagaimana caranya perhitungan harus dibikin suara itu bernada penasaran dan membenci sangat biarnya Sintong seorang hantu dia toh kaget dan juri sampai dia bergemetar sendirinya itulah suaranya le senglem nonale kata dia yang terus menoleh kau bermaksud membalas sakit hati terhadapku untuk itu kau berdaya hingga menderita hebat aku si orang tua sangat kagum padamu aku telah membinasakan jiwa sekeluargamu sekarang aku cuma mengganti dengan satu jiwaku kalau kau mau ambil jiwaku nah kau ambillah mendadak jago tua itu berlompat maju seperti juga dia mau menyerahkan diri le senglem yang muncul secara tiba-tiba setelah dia memasang metu sekian lama sudah siap sedia ia memegang semacam bumbung di tangannya ia hadapi itu pada sintong dan menekan pesawat rahasianya maka dengan lantas keluarlah asap mengepul menyembur pada jago itu Beng sintong menjerit tubuhnya mencelat tinggi untuk menubruk kembali senglem menyambut mulanya ia lompat ke samping untuk menyingkirkan diri lalu ia menerbangkan sehelai ikat pinggang merupa dengan apa ia menyambar dan melilit kedua kaki orang sintong lompat jumpalitan dengan begitu kepalanya berada di bawah dan kakinya di atas melihat datangnya serangan ia mengulur tangannya guna menangkap untuk menariknya walaupun ia tengah terluka parah ia masih dapat menggunai sisa tenaganya untuk mengelah diri atau melakukan perlawanan hanya kali ini ia tidak mempunyai perkiraan lagi tak dapat ia memikir banyak ia tidak tahu bahwa senjata si nona telah penuh ditancapkan jarum jarum berbisa maka juga telapakan tangannya lantas kena tertusuk banyak jarum ikat pinggang itu sendiri terbuat dari kulit ular ular berbisa juga yang pun direndam di dalam racun maka racunnya jahat luar biasa sintong telah terluka di dalam sekarang ia terluka bisa ia menjadi seperti kalap bagaikan binatang liar ia mengasih dengar suaranya yang keras dan nyaring serta menyayatkan hati racun ular sudah lantas bekerja mendatangkan rasa gatal dan nyeri le senglem telah berhasil merampas pulang kitab racun pektok cinkeng dari tangannya seboon bok ya ia sudah lantas pahamkan kitab itu dengan begitu ia berhasil membuat dua macam racun yang paling lihai ialah yang satu itu bumbung yang mengepulkan asap bisa yang sebenarnya obat busuk ngotok san dan yang lainnya ialah ikat pinggang tersebut yang dinamakan coage so atau tali gigi ular giginya ialah semua jarum itu maka itu jangan kata Beng Sintong sudah terluka parah dan tinggal menantikan saat kematiannya walaupun ia segar bugar sulit untuk ia membebaskan diri dari serangan dua senjata yang mahadasyat itu sukar untuk menjaga diri dari kedua macam senjata itu setelah menaruh kaki dengan match mendelik Beng Sintong berkauk-kauk bagus bagus ya budak cilik care pembalasan kau ini nyata jauh terlebih telengas daripada cara-caranya aku si orang tua habis itu jago tua ini menggigit lidahnya hingga darahnya munkrat tetapi ia tidak roboh terkulai bahkan sebaliknya ia lantas berteriak sambil berteriak ia lompat pula menerjang si nona menerjang dengan tangannya yang kuat luar biasa Sintong sudah berhasil melatih tian mokai te tai ho at atau ilmu hantu langit mengurai tubuh itulah ilmu kaum susat yang paling lihai digunakannya untuk mati bersama dengan ilmu itu orang dapat mengumpul sisa tenaganya di saat kematian mengancam tenaganya dapat menjadi tiga lipat terlebih kuat ketika Sintong menempur Tong Siaulan ia sudah memikir buat menggunai tian mokai te tai ho at itu sayang sebelum ia mendapat kesempatannya sudah terjadi perletupan dasyat akibat sepak terjangnya kohangkau baru sekarang ia dapat menggunainya di waktu menghadapi senglem ini senglem terkejut melihat orang masih sanggup mengadakan perlawanan terlebih jauh bahkan ia terancam bahaya dengan sebat ia menghunus pedang chai in kiam untuk membarangi menikam ia menikam tapi ia merasakan dorongan yang kuat sekali hingga ia susah bernapas justeru itu mendadak ia merasa ada orang yang menarik tubuhnya hingga ia terpisah dari sintong jauhnya beberapa tombak karena mana ia jadi bebas dari serangan jago tua itu ketika ia sudah berdiri tegak dan mengawasi ke depan ia melihat beng sintong sudah roboh dengan mandi darah sebab pedangnya telah nancap telak di tubuh orang hingga pedang itu masih nampak bergoyang-goyang tapi beng sintong tidak lantas putus jiwa di antara pengempang darahnya sendiri ia bergerak bangun hingga ia bisa duduk lalu dengan tangannya ia mencabut pedang yang nancap di tubuhnya itu sembari tertawa dingin dengan romen bengis ia kata jiwaku dapat dapat serahkan kepada kau tetapi tidak dapat kau menurunkan tanganmu sendiri perkataan ini diakhiri dengan tabasan ke arah leher maka jago tua itu roboh terguling berbareng dengan jatuh bergelindingan kepalanya itu senglem berdiri menjublak ia mau menuntut balas ia sudah mendayakannya tetapi sekarang menyaksikan kebinasaannya musuh itu hatinya gentar ia menjublak dengan mulut terbuka lebar dan mata mendelong kim si orang yang menarik si nona sudah lantas bertindak maju ia menggeleng kepala pepatah membilang siapa berbuat kejahatan dia pasti akan terbinasa sendiri sekarang itu berbukti katanya maka itu senglem setelah sekarang kau berhasil dengan pembalasan mu aku harap sukalah kau ambil dia sebagai contoh supaya kau dapat menguasai dirimu sendiri dengan menolongi si nona si ia pun menerjang bahaya coba sintong sebat seperti biasa serangannya itu tak dapat ditahan olehnya mesti dia turut senglem terbinasa bersama syukur disebabkan luka parahnya tenaga jago tua itu sudah berkurang banyak dan tak dapat dikerahkan sepenuhnya senglem sadar sesudah sekian lama tercengang itu lalu dia kata dingin pada kim si e kenapa kau tidak pergi ke sia lin si menjenguk kau punya cikok perlu apa kau datang kemari si belum menjawab si nona sudah bertindak menghampirkan kepalanya beng sintong dia menjemput kepalanya jago tua itu untuk dikasih masuk ke dalam sebuah kantung yang dia bekal setelah itu dia mendekati tubuh sintong yang sementara saja rambut serta tulang tulangnya serta beberapa barang yang berada di sakunya si ele seorang jago tetapi menyaksikan itu ia bergidik sendirinya hebat sekali racunnya seng lem itu sebenarnya si nona sendiri geris hati tetapi ia menguatinya ia mengambil pedangnya dengan itu ia mengorek barang barang larisannya musuh besarnya itu ia bekerja sabar dan teliti sia ia mengawasi tingkah laku orang sudah tak usah kau cari lebih jauh kata tok ciu hong kai barang itu ada pada ku seng lem heran ia menoleh mengawasi si pengemis edan apakah bilang ia tanya sia ia mengeluarkan dari sakunya kitab yang separuh yang diwariskan kepada putrinya dan cia hoa menyerahkan lagi kepadanya sembari menunjuk itu ia tanya seng lem kembali melengat bagaimana kau mendapatkannya itu ia tanya tentang caranya aku mendapatkan tak usah kau ambil tahu kata sia inilah kitab yang harus menjadi milik keluargamu kau boleh ambil pulang kak sendiri mengapa kau tak menghendaki itu si nona masih menanya sia menjawab tertawa aku sendiri sejak mulanya tak ada niatku mendapatkan kitab ilmu silat warisannya kia juga barang lainnya apa juga kalau baru-baru ini aku turut kau itulah lantaran aku telah berjanji hendak membantumu membalas sakit hati atasnya untuk itu perlu aku mempelajari isinya kitab itu bagian atasnya sekarang kau sudah selesai mencari balas dengan begitu janjiku pun sudah dipenuhkan dari itu buat apa aku kitab ini kitab bagian atas yang dipegang sia sudah diserahkan pada lesenglem sekarang ia menyerahkan juga bagian bawah yang didapat dari beng sintong maka selanjutnya cuma senglem seorang yang memiliki kitab yang lengkap yang dia merdeka memahamkannya tapi mendengar kata-kata si le hati si nona bimbang dia merasa takut hingga hatinya tegang dan menggetar sebenarnya apakah maksudnya perkataan mu ia tanya dengan suara tak lancar si ia berkata pula menegaskan aku telah memberi janji membantu kau janji itu telah aku lakukan maka itu sekarang kita boleh mengambil jalan masing-masing umpama kata kau setuju dapat kita berdua menjadi kakak beradik tetapi jikalau tidak ya sudah saja kita tetap jadi seperti eh sekarang ini mendengar itu parasnya senglem berubah hanya sejenak ia kata keras nah kau pergilah akhirnya nanti datang satu hari yang aku menghendaki kau lari balik untuk bertekuk lutut di hadapanku untuk kau memohon dengan meratap si ia bicara dengan sikap tenang akan tetapi sebenarnya hatinya terluka dan perih sudah banyak kali ia hendak mengutarakan itu selalu gagal baru sekarang ini ia dapat mengatakannya habis mengucapkan itu ia tetap merasa hatinya terluka dan perih tak berani ia melihat pulau wajah senglem tak berani ia mendengar lagi suara si Nona ia khawatir hatinya tak kuat begitu ia melemparkan kitab silat bagian bawah itu lantas ia memutar tubuhnya untuk berjalan pergi ia pun sampai tak berani menoleh ke belakang tengah ia berlalu dengan dengan pikiran terganggu kekuatiran si Nona nanti menggercoki ia-nya tiba-tiba si ia-nya dikejutkan guntur menggelegar serta kilat berkelebat disusul turunnya hujan lebat bagus katanya di dalam hati mereka itu tak usah repot bekerja memadamkan api mereka tentulah sudah lantas berangkat pulang ke Siaulinsie mereka mempunyai masing-masing arahnya tetapi aku kemana aku mesti menuju di antara sinar kilat terlihat bangunan paling tinggi dari kuil Siaulinsie yaitu menarakin Kongta Siaulinsie berjalan terus hingga tahu-tahu ia sudah mendekati kuil tersebut sekarang pun ia sadar bahwa ia menuju ke kuil itu untuk menjenguk Kok Ciehoa selagi bertindak terus mendadak Siaulinsie mundur pula tidak tidak dapat pikirnya mendadak ia ingat Kim Buie tadi Kim Buie tidak terlihat di Cianciangpeng terang sudah ia berada di dalam kuil menemani Ciehoa sekarang ini belum layaknya aku menemani dia lantas Siaie berjalan balik hanya baru beberapa tindak kembali ia berpikir untuk apakah aku mengambil keputusan menjauhkan diri dari senglem bukankah itu membuat Kok Ciehoa mengerti apa yang aku pikir sekarang pasti Ciehoa lagi sangat berduka orang yang dapat menghiburnya melainkan aku sendiri karena itu kenapa takut menemuinya berpikir demikian orang Sikim ini berjalan balik pula menuju ke arah kuil hanya baru beberapa tindak kembali ia merandak kembali ia berpikir sekarang dia tentu lagi menemani Cokim J yang tengah sakit itu Cokim J sangat membenci aku apabila ia melihat aku mesti ia menjadi gusar atau ada kemungkinan karena saking mendongkol ia akan putus jiwa tidakkah itu akhirnya bakal membuatnya Cie Hoa tambah susah hati pula siau lim sia bukannya tempat dimana aku dapat pasang ngomong dengan merdeka dengan Cie Hoa baiklah aku bertahan sabar sampai lain ketika ialah sampai nanti dia sudah melewat saat yang tak tenang ini sampai luka di hatinya sudah sembuh hujan turun terus menerus dan dengan derasnya hati Sie tetap kacau ada satu sebab itu ia sampai tak berani memikirkannya ia pun tak mengerti kenapa ia diganggu pikiran semacam itu diantara Cie Hoa menyelak senglem inilah pokok soalnya dalam kesangsian Sie Ie bertindak kembali ke arah dari mana ia datang batal ia pergi ke siau lim Sie pikirannya seperti kosong semenjak pertama kali berkenalan dengan senglem Sie Ie diganggu keruatan pikirannya ia ingin bebas dari senglem tetapi sukar baru sekarang ia merasa sedikit merdeka tetapi bimbangnya tak mau pergi ingat senglem ia merasa kehilangan sesuatu dengan sekonyong-konyong metajelitok Ciu Hongkai melihat satu sosok tubuh berkelebat di sampingnya sejarak beberapa tombak cepat bergeraknya sedang itu waktu selagi hujan turun dan pandangan guram ia dapat melihat karena ia terlatih kepandaian melepaskan jarum Ia terkejut tapi ia lantas ingat Kie Siao Hang ia berseru orang di samping itu berhenti berlari dengan segera Kim Tai Hiap dia menjawab banyak kali Tai Hiap telah menolong aku sukalah kau menerima hormatku dia lantas memberi hormat kau bikin apa dengan lagakmu sebagai hantu ini Sialet tanya aku lagi cari buruku Sahut Siao Hang aku tahu pihakmu semua membenci guruku itu akan tetapi dia tetap guruku karena dia terluka mesti aku cari padanya hati Sia Ie tergerak aku tidak menyangka Beng Sintong mempunyai murid setia sebagai kau katanya maka itu sudah seharusnya dia merapatkan matanya Sial Hang terkejut apakah katamu tai hiap ia tanya tak usah kau pergi cari pula gurumu itu Sia Ie jawab dia sudah mati semasa hidupnya setau berapa banyak dia telah membunuh orang maka hari ini dia sudah dibinasakan musuhnya inilah yang dinamakan keadilan pembalasan datang tepat kau tak usah bersedih hati untuk dia sekarang lekas kau menyingkir orang-orang Sia Lin Sia justru pada hendak pulang ke kuilnya aku dapat melepaskan kau mereka belum tentu benar Sia Ie baru berkata sampai di situ mereka berdua sudah lantas mendengar tindakan banyak orang Kie Sia Hang tidak mau menempuh bahaya ia mendengar kata cepat-cepat ia berlalu Kim Sia Ie tidak mau bertemu dengan Fang Lim dan lainnya ia mengawasi ke arah kuil seraya menarik napas di dalam hatinya ia kata biarlah aku tunggu sampai Chie Hoa sudah pulang ke Binsan nanti aku melihatnya di sana maka ia lantas bertindak cepat menghilang di antara Sang Hujan di dalam kuil Sia Lin Sia di dalam sebuah kamar kok Chie Hoa berdiam di tepi pembaringan menemani Chokin Sia suci atau kakak seperguruannya atau ketuanya Chie yang bunjin dari Binsan Pei ia menemani tetapi hatinya sendiri kusut Kim J agak sebaliknya tiba-tiba dia mencoba bergerak untuk duduk menyender pada pembaringan apakah sudah ada kabar dia menanya belum sahut si nona ketua itu menghela napas aku merasa aku tidak sanggup menanti tibanya kabar girang kata dia disana ada Tong Tai Hiap yang memegang pimpinan hatiku tetap hanya apa yang aku pikirkan ialah kau Chie Hoa terkejut kenapa suci ia tanya kembali Kim J menarik napas Chie Hoa aku menghendaki kau menerima baik dua permintaanku kata dia kalau tidak apabila aku mati nanti sulit aku memejamkan mataku silahkan Chiang Bun Suci menyebutkannya Seng adik seperguruan minta Kim J mencekal tangan si nona pertama-tama kau mesti menerima baik kedudukan Chiang Bun Jin sebagai penggantiku partai kita akan dapat maju dan makmur pula atau tidak semua itu bergantung kepada kau Chie Hoa bersangsi ini ini katanya sukar Kim J mengawasi matanya seperti terbalik kau kau benarkah hendak memikin aku putus asa dia tanya baiklah akan aku lakukan apa yang aku bisa sahut si nona terpaksa mendengar itu Kim J bersenyum bagus bagus inilah baru semua aku yang baik katanya Chie Hoa mengambil obat ia membantui kakak seperguruan itu meminumnya Kim J bernapas memburu habis itu dia melanjuti berkata sekarang yang kedua ini mungkin aku hendak memaksa kau kau suka menerima atau tidak ini pun bergantung kepada kau tak dapat aku tidak memberitahukan ini padamu silahkan bicara suci Chie Hoa kata tak peduli urusan sulit bagaimana meski mesti menyerbu api tak nanti aku menampik Kim J berkata lantas partai kita adalah satu di antara enam partai terbesar setelah kau menerima baik menggantikan aku sebagai ketua aku harap kau memperhatikan martabatmu sebagai ketua bin san pei aku minta kau jangan jangan bergaulan lagi dengan itu hantu kepala habis mengucap begitu kata kata mana di ucapkan dengan menggunakan banyak tenaga Kim J mengawasi semua airnya dengan metu terbuka lebar dan napas memburu mendengar permintaan itu hati Chie Hoa panas berbareng ia merasa malu ia ketahui baik dengan si hantu kepala dimaksudkan Kim Sia I akan tetapi ia lantas memberikan jawabannya jangan khawatir suci seumurku aku tidak bakal menikah walaupun ia dapat berkata demikian air matu nona ini mengalir turun dan hatinya terasa nyeri dan perih Kim J batuk batuk lalu dia bersenyum mendengar suara kau ini tetaplah hatiku katanya cumalah buat aku kau tidak menikah itulah tak usah selagi ketua bin san pay mau meneruskan kata-katanya telinganya mendengar suara berisik diantara hujan dan angin dia terkejut ada terjadi apakah dia tanya mungkinkah mungkinkah Beng Sintong datang menyerbu kemari ah tak tak mungkin coba suruh Kim Bwe pergi melihat walaupun Kim J percaya Tong Siaulan akan tetapi mengingat pertempuran mestinya hebat sekali hatinya goncang hingga timbulah keragu-raguannya itu kok Ciehoa belum bertindak sampai di pintu lantas ia mendengar suara nyaring dari pek engkiat suci lalu orangnya sudah nerobos masuk engkiat ada terjadi apakah Kim J tanya dengan napas memburu keras hingga sukar ia bicara lancar engkiat menjawab co suci selamat 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 apakah seng ketua tanya pula beng beng sin tong tak berakal hidup lebih lama pula sahut engkiat ek suheng telah menghajarnya dengan tongkatnya Kim J eran hingga dia tercengang benarkah itu dia menegasi benar tak salah lagi engkiat memberi kepastian telah datang berita dari cian cian peng dan katanya tong tai hiap beramai segera bakal kembali engkiat menjadi salah satu orang bin san pe yang ditugaskan berdiam di dalam kuil untuk melakukan penjagaan dan ia memperoleh kabar dari kamsie penilik dari siau lin sial saking girangnya ia lari masuk menyampaikan kabar girangnya itu sebelum menjelaskan apa-apa ia sudah menyebut halnya ek tiong bo berhasil menghajar beng sin tong hingga wartanya itu seperti berbunyi bahwa beng sin tong telah terbinasa di tangan kakak seperguruannya itu cokim jie tidak bisa percaya warta itu dia mementang kedua matanya benarkah itu tanyanya suaranya tak jelas benarkah itu dia seperti menanya dirinya sendiri ketika itu terlihat munculnya fang lim yang datang sambil berlari lari begitu dia bertindak masuk dia tertawa dan berkata gembira coto achi sakit hati terhadap musuh besarmu telah dapat dibalas beng sin tong tidak bakal hidup lebih lama fang lim mengingat anaknya maka itu ia lari pulang mendahului yang lain-lain ia anggap di sana sudah tidak ada bahaya lagi ia pun meniru pek eng kiat ia bukannya menyebut si bang satua si beng hanya beng sin inilah disebabkan ia ingat kok ciehoa sementara itu hati ciehoa lantas saja memukul keras nona ini tahu ayahnya sangat jahat mestinya ayah itu tak dapat makan umur panjang akan tetapi dasar orang ialah ayahnya mendengar beritanya yang kiat dan fang lim itu ia kaget sekali hantu tua itu terbinasa di tangan siapa cok cie tanya mulap pertama dia kena digempur nadi sem yang kengnya oleh sia fangling memberi keterangan habis itu dia terhajar tongkatek pangcu kemudian dia pun terserang mutiarannya tongsian siang jin benar dia tidak mati lantas akan tetapi katanya dia tak bakal hidup lebih lama daripada 10 hari itulah pembilangannya tongsia dan tongsian siang siang karena itu juga dia dibiarkan dapat lari meloloskan dirinya kenapa dia dikasih lolos tanya kim jie pula tongsian siang jin bilang itulah disebabkan biar bagaimana dialah seorang guru besar dalam dunia ilmu silat karena dia toh mesti mati dianggap baiklah dia nanti mati sendirinya fang lim berkata demikian karena ia tidak tahu beng sin tong sudah lantas terhajar hebat oleh leseng lem hingga dia mesti membunuh diri hingga kemudian kepalanya dibawa pergi serta tubuhnya dibikin lumer dan sirna hingga tinggal tulang belulangnya jikalau demikian pasti sudah hantu itu bakal terbinasa kata cok kim jie pasti sahut fang lim kedua matuk kim jie mendadak terbalik mendadak juga dia tertawa bergelak fang lim terperanjat tertawa itu tak wajar terdengarnya coto aci kau kenapa suara tertawanya cok kim jie berhenti dengan tiba-tiba tubuhnya lantas jatuh rebah waktu fang lim merabai tubuhnya itu ternyata napasnya sudah berhenti cie ho kaget lantas saja ia menangis menggerung sudah kata fang lim menghibur suci kau ini mati girang itulah bagus manusia siapa yang dapat tak mati syukur dia menutup mati secara begini menyenangkan sudah kau jangan menangis cie menangis terus di sebelah menangisi kakak seperguruan itu ia pun menangisi nasibnya sendiri maka itu makin sinyonya memujuki ia menangis semakin sedih tidak lama tibalah rombongannya tong que ketika mereka itu mendengar hal kematian kim jie semua menjadi berduka semua masuk ke dalam kamar guna mengunjuk hormat mereka yang penghabisan cuma sebentar tong sian sian jin semua mengundurkan diri dari dalam kamar dimana tinggal saja beberapa murid wanita bin san pei guna mengurus mayatnya ketua mereka li kim bwe bukan anggauta bin san pei akan tetapi karena ia bersahabat kekal dengan kok cie ho ia berdiam terus menemani sahabatnya itu setelah semua orang salin pakaian pong sian siang jin mengundang mereka berkumpul di dalam ruang istirahat kia tian ceng sia di sini mereka duduk memasang ngomong sambil beristirahat ketika itu dengan saling susul kembalilah murid-murid siau lim si yang diperintah memeriksa dan mencari sisa-sisa musuh diantaranya ada warta halkohang kau kedapatan telah binasa warta itu menambah kegirangan orang banyak benar mereka bersedih karena kematian cok kim jie tetapi kematian tai lue cong koan itu suatu kabar penting itu berarti rimba persilatan tertolong dari tangannya satu manusia buruk dengan kebinasaan congkoan itu serta komandan giliem kun pihak lurus dapat berlega hati sebaliknya beberapa anggauta penting dari siau lin xie yang berduka mereka itu nampak masgul dan jengah alis mereka berkerut menampak demikian fang lim heran kata ia tadi di tengah jalan di dalam hujan aku melihat seorang berlari-lari keras siau hong mungkin binatang itu telah nelusup masuk ke sini dan sudah melakukan pencurian benar menjawab pun hong si yi dari siau lin xie pin to telah melakukan penjagaan dia berhasil memasuki laut teng cong keng kok di mana dia telah berhasil mencuri tiga jilid kitab berhubung dengan itu pin to justru hendak memberi laporan kepada hong tio su heng untuk sekalian memohon maaf kitab-kitab apakah itu yang lenyap tanya tong sian sian jin itulah kitab-kitab yang mengenai pelajaran laikang sahuk pun hong yang pertama yaitu tai hie cink keng untuk pelajaran bernapas yang satu lagi tai hien cink keng untuk pelajaran mengendalikan pikiran dan yang ketiga ialah kong beng cink keng untuk pelajaran semangat siau lin xie masih mempunyai kitab-kitab yang penting untuk pelajaran olahraga dan ketiga kitab tersebut termasuk satu diantaranya maka itu mendengar keterangan itu semua orang menjadi kaget kie siau hong ialah orang yang tadi pagi turut datang bersama-sama kedua pendekta dari wilayah barat kata pun hong pula kedua pendekta itu telah berhasil ditangkap oleh tiang loko dari ruang bagaimana kahong tiyo suheng hendak mengambil tindakan tong siang jin sudah lantas memberi keputusannya mengingat mereka sama-sama murid seng buddha sedang mereka pun pernah menjadi tetamu-tetamu kita merdekakan saja mereka itu beng sin tong boleh dibilang sudah mati kie siau hang tidak nanti dapat berbuat banyak meski demikian pergi kau memerintahkan 16 murid kita yang terpilih untuk pergi ke pelbagai penjuru guna mencari dan menbekuknya mulai sekarang ini dan selanjutnya kita harus berjaga-jaga dengan terlebih hati-hati lagi kejadian itu hebat maka itu orang banyak telah memberikan janjinya untuk membantu pihak siau lim sia mencari tahu tentang gerak geriknya kie siau hong sebenarnya kedua pendeta dari barat itu mengandung maksud mencuri kitab kebetulan untuk mereka ada terjadi pertempuran di cian siang peng itu justru tong siang siang jin tidak berada di dalam kuil mereka mengajak siau hang dan menganjurkan si raja copet pergi melakukan pencurian siau hang menerima ajakan itu sebab ia sekalian hendak mencari tahu perihal burunya ia pun memikir bolehlah ia menggunai ketika yang baik untuk mengacau di dalam kuil memang telah biasa untuknya sebagai pencopet di mana dia sampai tentu-tentu dia meninggalkan bekas untuk kerugian setempat demikian ia turun tangan mengantongi tiga jilid kitab laikang siau lin sia itu syukur untuknya ketika itu hujan dan angin kalau tidak sukar dia lolos dari matanya pendeta yang menjaga laut itu kemudian ek tiong bo berkata kemenangan kita ini berkat bantuannya tong tai hiap serta semua saudara dengan begini kecuali musuh umum rimba persilatan dapat disingkirkan sakit hati partai kami juga dapat dilampiaskan maka itu meski ketua kami co suci telah meninggal dunia ia tentu menutup metu dengan puas semasa hidupnya co suci ia sudah menetapkan kot cih muridnya susyok lus unio sebagai pengganti ketua dari itu setelah selesai upacara penguburan jenazah co suci kita harus memilih hari yang baik guna melangsungkan upacara keangkatan ketua yang baru demikian kalau nanti tiba saatnya aku minta supaya semua saudara sudi datang menghadiri upacara itu menurut aturan rimba persilatan seorang calon ketua suatu partai harus berkabung 3 bulan baru dia dapat diangkat resmi menjadi pengganti ketua demikian sudah terjadi dengan kok c yehoa ini maka itu ek tiong bo sudah lantas menyampaikan undangannya itu tinggal tunggu harinya saja yang belum dapat ditetapkan seketika itu semua orang senang mendengar pemilihan ketua itu pong siaulan dan fang eng pun girang sekali bahkan siaulan sambil tertawa dan mengurut kumisnya kata dulu hari kita bersama lus unio menyerbu ke istana membunuh Yongcheng peristiwa itu terasa seperti di depan mata dan sekarang kita bakal menyaksikan muridnya menjadi pengganti ketua sungguh seng waktu berjalan cepat sekali sekarang ini kita semua juga telah menjadi tua maka itu mengingat hal dulu-dulu itu siaulan gerang berbareng mas gol sementara itu sambil menanti tempo tiga bulan untuk berkabung semua orang lantas berpisahan dengan janji mereka akan menghadiri upacara peresmian keangkatan ketua bin san pe itu tong siaulan dan istri berangkat pulang tanpa mengajak anak dan menantunya tian san terpisah terlalu jauh maka mereka mewakilkan tong cong tian dan pengco an tian li karena mana anak dan mantu itu tak turut pulang li kim we ingin meminta ibunya supaya ibu itu dan ianya tak berangkat pulang tetapi fang lim menolak dengan alasan bahwa kebiasaan tian san pei setiap tiba saat ujian persilatan semua anggau tanya tak dapat tak hadir tahun itu ialah tahun ujian yang biasa dilakukan setiap tiga tahun satu kali jadi puteri itu mesti pulang ke tian san guna berlatih sungguh sungguh ibu ini kata sambil tertawa kau harus ketahui di kolong langit ini tidak ada resta yang tidak bubar kau dengan encikokmu itu sudah berdiam bersama lama layak lah kalau kau berpisah dari ianya kau sabar sampai nanti datang waktunya kamu berkumpul pula kau tahu sendiri selama tiga tahun ini kau sudah alpakan latihan mu sampai suheng mu tian telah melombai padamu apakah kau tak khawatir di belakang hari dia nanti menghina mu kim bu e jengah mukanya menjadi merah ibu kau terlalu kata si anak kenapa kau menggoda aku ibumu tidak bergurau kata fang lim tian itu jujur dan sopan tak nanti dia menghina kau akan tetapi kau mesti menggantikan aku memegang nama supaya dalam ilmu silat kau tetap berada di atasnya dalam beberapa tahun ini ciong tian terhadap li kim bu e selalu menurut saja terutama selama yang paling belakang mereka dapat bergaul rapat dan bekerja sama maka itu kesan mereka berdua satu dengan lain menjadi bertambah baik di dalam hatinya li kim bu e sudah setuju buat menyerahkan dirinya kepada itu saudara bergurau ia tidak gusar cuma ia merasa likat ia pun setujui kata-kata beralasan ibunya itu ciong tian di pihak lain juga menghendaki si adik seperguruan pulang ke tiansan hanya kim bu e tidak tahu maksud sebenarnya dari ibunya si ibu sebetulnya khawatir puterinya itu nanti bertemu dengan kim sia i lewat beberapa hari rombongan bin san pei meninggalkan kuil sia lin sia untuk pulang ke gunung mereka sambil membawa jenazahnya cok kim jie untuk melakukan penguburannya ketika tong sia ulan berangkat li kim bwe turut bersama berat ia berpisahan dari kok cie ho diantaranya ia kata enci kok apakah kau masih ingat nona le cie ho tercengang apakah kau maksudkan le seng lem ia menegaskan benar aku tahu dia dulu hari ikut kim sia i pergi berlayar ketika belum lama ini kakak misanku bertemu dengannya entah kenapa dia agaknya bersikap bermusuh dengan tian san pei sebagaimana terbukti dia telah merampas pedang yuliong kiam dari tangan kakak misanku itu baru kemudian pedang itu dapat dirampas pulang oleh ibuku nona le itu sungguh sukar diterkah hatinya ada kalanya dia seperti baik sekali terhadap aku ada satu kali dia telah mengabuiku demikian pun terhadap kau dia rupanya mengandung maksud yang tidak baik maka itu justru dia telah muncul pula dalam dunia kangung baiklah kau berlaku waspada kim we bicara demikian karena ia tidak tahu cieho sudah bertemu dengan leseng lem telah mendatangkan kedukaan baginya karena ini dengan menahan kedukaannya ia berkata terima kasih nanti aku berhati-hati tapi menurut aku tidak nanti nonale itu datang mencari aku pula cieho berkata demikian karena ia pikir ia sudah menampik kim si dengan begitu seng lem bolehlah merasa puas hati kim sebaliknya heran kenapa kau dapat beranggapan demikian tanyanya cieho tidak mau membuka rahasia bahwa kim si masih hidup maka ia kata saja tidak apa-apa aku dengannya tidak punya sangkutan lagi buat apa dia datang pula padaku mendengar demikian kim we jadi berpikir tidak salah le seng lem bermusuh dengan beng sin tong dulu 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 hari itu dia membenci enci kok sebab enci kok ialah puterinya beng sin tong sekarang beng sin tong sudah mati mungkin dia tak membenci lebih jauh pada enci kok kim we tidak mau membicarakan terus urusan itu ia khawatir ciehoa menjadi berduka ia lantas berbicara dari lain hal enci kok aku beri selamat padamu yang kau bakal menjadi ketua partaimu ia kata sayang aku tidak dapat menghadiri upacara kau nanti tapi aku mempunyai satu tanda metu tak berarti aku minta sukalah kau terima ia mengeluarkan sebuah kotak dan menambahkan di dalam ini ialah setangkai teratai salju kau simpanlah untuk nanti dipakai di suatu saat yang perlu ciehoa habis itu barulah mereka dengan sama-sama menepas air metu berpisahan setibanya di gunung binsan dimana ia berkabung dengan perlahan-lahan ciehoa dapat menenangkan diri dulu ia malu sendirinya karena ayahnya beng sintong sekarang ayah itu sudah tidak ada selanjutnya tidak ada soal atau gangguan lagi cuma kadang-kadang saja ia berduka dan menyesal kapan ia ingat sepak terjangnya ayah yang sesat itu yang membuatnya malu di sebelah itu ia berhasil menetapkan hati mengambil keputusan untuk membangun partainya supaya dengan begitu bisa ia menebus dosa ayahnya mengenai dirinya sendiri ia telah berkeputusan untuk tidak menikah benar ia belum dapat melepaskan perasaan cinta dari hatinya tetapi hatinya tak kacau balau lagi ek tiong bo semua girang melihat calon ketua mereka berubah demikian rupa dengan begitu mereka girang juga yang mereka sudah mendapatkan ketua yang tepat dengan lekas yang waktu berjalan tiga bulan telah lewat maka ek tiong bo lantas memilih tanggal 15 bulan 8 peegua peegua ecap go sebagai hari baik untuk upacara pengangkatan atau peresmian kok ciehoa sebagai ciang bunjin atau ketua mereka untuk itu dari siang siang ia telah melepas surat undangan kepada ketua pelbagai partai lainnya hingga mereka itu ada yang datang sendiri ada juga yang cuma mengirim wakil di harian peegua ecap go itu gunung bingsan ramai luar biasa upacara sudah lantas dijalankan di waktu tengah hari selesai upacara maka ketua yang baru itu mulai menyambut para tetamunya yang memberi selamat kepadanya justeru itu waktu mendadak munculah lim seng murid kepala bin san pei yang bertugas menyambut tetamu terus ia memberi laporan sebagai berikut di luar ada datang seorang wanita yang berpakaian hitam yang mohon bertemu dengan Chiangbun harap Chiangbun memutuskan suka menerima kedatangannya atau tidak dia itu sahabat dari mana tanya Ciehoa apakah kau telah menanyakan keterangannya dia kata di alas sahabat lama dari Chiangbun kalau nanti Chiangbun sudah bertemu dengannya Chiangbun akan ketahui sendiri sahut lim seng hati Ciehoa tergerak baiklah kau persilahkan dia masuk ia memberi keputusan lantas dapat menduga siapa tetamuan itu hari ini hari baik untuknya tidak dapat ia menampik tetamu andai kata ada tetamu yang hendak mengacau ia mesti menyambutnya juga tak dapat ia menunjukkan kelemahan hanya sebentar lim seng sudah kembali bersama tetamunya itu yang Ciehoa kenali sebagai le seng lem ek tiong bow lo weng kiat dan pe eng kiat kenal seng lem mereka pun tau si itu mereka lantas berlaku waspada di antara para tetamu tong keng tian dan istrinya heran melihat tibanya nona tetamu itu mereka juga tidak senang akan tetapi mereka terpaksa mesti berlaku sabar tak dapat mereka berbuat sembrono enci hari ini angin apa yang meniupmu datang kemari Ciehoa menyapa maafkan aku yang telah apa menyambutmu hari ini enci kok hari kau menjadi ciang bunjin sahut senglem di dalam kalangan kangong siapakah yang tak ketahui hari baik ini maka itu aku datang untuk mengercoki secangkir arak kegirangan Ciehoa memandang tetamunya yang ia lihat sikapnya tenang dan bicaranya wajar maka ia pikir di sini berkumpul banyak orang lihai walaupun dia licin aku rasa tidak nanti dia berani mengacau karena itu ia lantas merendahkan diri dan mengundang si tetamu duduk le senglem tidak lantas berduduk hanya ia maju menghampirkan dua tindak dengan sabar ia berkata pula hari ini aku datang ke satu untuk memberi selamat kepada kau enci dan kedua guna menyampaikan sebuah tanda metu yang berharga besar guna menyemarakan persamu ini kata-katanya senglem aneh tak pernah ada tetamu yang menyebut bingkisan berharga atau lebih-lebih berharga besar karena itu kata-kata itu membuat orang heran dan terperanjat ciehoa sendiri tercengang enci katanya kedatanganmu saja sudah membuat aku bersyukur maka itu bagaimana dapat kau pun membawa bingkisan yang berharga besar itu jangan sungkan kata senglem lainnya bingkisan dapat kau tidak terima tetapi ini mesti kau menerimanya ciehoa heran hingga timbul kecurigaannya jikalau begitu baiklah akan aku menerimanya ia kata eksuheng tolong kau menyambuti bingkisan dari nonale ini senglem tertawa ia kata bingkisan ini mesti kau sendiri yang menerima dan melihatnya dulu enci bukannya aku jumawa inilah bingkisan bukan sembarang bingkisan terutama mengenai partai kamu bingkisan ini berharga luar biasa senglem memegangi sebuah kotak besar persegi empat ia bersikap sangat hati-hati ketika ia mengangkatnya dan membuka tutupnya dengan perlahan-lahan semua anggauta bin sampai mengawasi dengan mementang matu mereka semua ingin mengetahui apa isinya kotak itu apa itu barang yang katanya sangat berharga dengan tiba-tiba saja terdengar kok cih menjerit tajam di dalam kotak itu terlihat sebuah kepala orang yang romannya bengis seperti kepala orang hidup dan itulah kepalanya bengis tong semua orang lainnya juga turut berserubah nah heran dan kagetnya selama di cian cian kok orang percaya keterangannya tong siaulan dan tong sian siang jin bahwa bengis tong mesti mati hanya orang tak menemui mayatnya karenanya orang bersangsi dan berkulatir juga maka juga selama tiga bulan orang terus menyerep nyerepi kabar halnya jago sat keng itu siapa tahu sekarang dengan sekonyong konyong mereka melihat kepalanya yang masih segar itu bagaimana tanya seng lem tertawa aku telah membawakan kamu kepalanya musuh besar kamu bukankah benar tak ada lain bingkisan yang terlebih berharga daripada ini ciehoa berdiri menjublak ia seperti telah ditinggalkan semangatnya ia terus bungkam matanya mendong saju akan tetapi ketika Ek Tiongbo hendak menyambuti kepala itu mendadak ia mendahului menyambuti dan mengangkatnya sumo ai mari serahkan padaku kata suheng itu tak usah kau lihat lagi menurut aturan rimba persilatan siapa menerima bingkisan berupa kepalanya musuh bingkisan itu berharga bukan main demikian pihak bin san pay seharusnya mereka sangat bersyukur kepada le seng lem karena itu meskipun Ek Tiongbo ketahui nona ini hendak mengganggu ketua mereka yang baru ia tidak dapat menyalahi aturan umum itu yang mesti dihormati tak dapat ia menegur seng lem Cieho tidak menjawab perkataan suhengnya itu mendadak ia berseru pula lantas kepala ayahnya di tangannya itu jatuh ia sendiri turut roboh dengan lantas tak sadarkan diri dua orang bin san pay berlompat maju guna memungut kepala orang itu guna mengasih bangun ketuanya yang baru akan tetapi hampir berbarang mereka pada mengeluarkan serupa jeritan yang hebat bukan saja mereka gagal mengangkat kepala orang membanguni Cieho sebaliknya tubuh mereka turut terguling roboh ek tiong bo kaget bukan kepala hingga dia pun melengat kang lam ia hadir bersama ia lompat maju untuk melihat segera ia berseru jangan raba kepala orang ini ada racunnya di saat orang kaget itu le seng lem sudah berlompat untuk menyingkir sembari lari ia bersenyum enci harap saja di belakang hari pula tongkeng tian melihat orang mengangkat kaki ia lantas menyerang dengan tiga biji tian san sing bong sembari menyerang itu ia berseru siluman wanita kau sudah celakai orang bagaimana kau masih mengharap kabur leseng lem menghunus pedangnya dengan apa ia menangkis senjata rahasia dari tian san pe itu sembari tertawa dingin ia kata keras siau chiang bun jangan disini nanti aku pergi sendiri ke tian san mencari padamu selagi orang bicara itu keng tian sudah lompat menerjang dengan padangnya sedang pengcoan tian li telah menyerang dengan peluru es pengpok sintan yap yait pun bekerja lah mencari sebuah kantung kain untuk menempatkan kepala beng sin tong itu ketika ia memandang kedua murid bin san pei ia mendapatkan mereka itu sudah putus jiwa dengan darah mengucur keluar dari mata lubang hidung telinga dan lainnya kok chiehoa sebaliknya rebah dengan muka sangat pucat dan mata tertutup rapat chie encin dari ngobie pei menghampirkan masih ada napasnya kata dia chiehoa telah melatih sempurna ilmu tenaga ia beda jauh dibanding dengan dua murid bin san pei yang roboh sebagai korban korban itu maka itu walaupun ia telah terkena racun ia tidak mati seketika kata ek tiong bo dalam bingungnya aku ingat li kim bwe telah memberikan kok sumo setangkai soat lian baik lekas cari teratai itu untuk dikasih makan padanya racun ini liahai luar biasa kata kang lam lain aku khawatir meskipun soat lian manjur itu tak akan menolong banyak paling benar lekas susul wanita muda itu untuk minta obat pemunah dari ianya cia incin sebagai istri tiat kua isian luceng bekas ketua kaipang menjadi juga ipar dari cia ho ia bertabiat keras maka ia digelarkan cia iusian nio si dewi tangan telengas mendengar perkataan yap jahit segera ia menjawab benar ek suheng mari kita susul dia ek tiong bo menurut maka ia lantas lompat berlari di sebelah belakang menyusul sejumlah tetamu ketika itu di luar hian li kuan le seng le lagi melayani tong keng tion dan pengco tion li suami istri ia melihat banyak orang memburu keluar ia tertawa nyaring dan kata eh kamu mau apa ya apakah kamu mau menghina aku seorang wanita sebat tang kere baik baik nanti aku beri rasa terlebih dulu kepada kamu supaya kamu dapat lihat ketika itu tong dion tengah menikam seng lem mengangkat pedangnya untuk menyambuti dengan dadanya itulah hebat sampai jago muda tion sampai itu terkejut tidak ada semacam ilmu silat membiarkan sendiri adanya lowongan selagi keng tion tercengang tubuh seng lem sudah lewat di sisinya lalu tangan bajunya menyambar dengan kesudahannya terdengarlah satu suara nyaring ialah suara dari bentroknya yu liong kiam ketua muda itu dengan pedang pengpok hankong kiam dari istrinya pengcoan tion li atas itu seng lem tertawa nyaring pedangnya menyelak diantara kedua pedang suami istri itu hingga terdengar satu suara keras tempo orang-orang binsan pe dan lainnya terperanjat keng tion dan istrinya sudah berpisah di tengah tengah diantara mereka terlihat sebuah batu terbelah dua le seng lem telah memiliki lengkap kitab warisannya kiao pak bang di dalam tempo singkat tiga bulan ia sudah berhasil membaca dan memahamkannya maka itu kepandainya menjadi beda daripada tiga bulan yang baru berlalu itu benar ia belum dapat menjadi seorang guru besar tetapi ia sudah melebihkan kengtian berdua suami istri ia sengaja mempertontonkan kepandainya itu guna membuat kaget pada semua orang habis itu nonale dengan sabar memasuki pedangnya ke dalam sarungnya ia terus berkata dengan tawar tong xiao chiang bun kau bukanlah lawanku maka pergi kau pulang untuk memberitahukan ayahmu supaya dia membuat persiapan paling lama tiga tahun atau cepatnya satu tahun akan aku pergi ke gunung tian sang guna mohon pengajaran dari ianya kengtian mendongkol bukan main tapi ia mesti memegang derajatnya ia berdua istrinya telah dikalahkan kalau ia maju pula untuk menempur lebih jauh itu cuma mendatangkan malu saja karena itu ia cuma mengawasi dengan bengis tapi mulutnya bungkam semua orang melengak mendapatkan suami istri itu kena dikalahkan seng lam tertawa dingin dia kata pula ek tiong bau aku telah membalaskan sakit hati besar dari kamu pihak bin sun kamu lihat sendiri bagaimana aku datang dari tempat yang jauh membawa barang bingkisanku itu sekarang aku datang kemari mungkinkah kau hendak membalas budi dengan kera bermusuhanmu bukan begitu sahut tiong bau yang bingung bukan main baru ia berkata begitu seng lam sudah menyela bukan begitu apa bukankah kamu lagi mau mengejar aku tiong bau menguasai dirinya ia kau telah mengantar bingkisan yang berupa kepalanya musuh kami kami semua dari pihak bin sampai merasa berterima kasih sekali akan tetapi di samping itu ketua kami telah terkena racun hektometer seng lem menyela pula ia tertawa dingin ia menyambungi bukankah kamu telah melihatnya sendiri toh bukannya aku yang meracuni dia di alah yang sembrono hingga dia terkena racun sendiri orang lain tidak dapat dipersalahkan apakah sangkutannya itu dengan aku tak dapat kita bicara menurut caramu ini nona kata tiong bow racun pada kepala orang itu toh nona sendiri yang menaruhkannya sekarang baiklah kita jangan omong dulu tentang budi atau permusuhan sekarang aku minta sukalah nona memberikan obat pemunah guna menolongi ketua kami itu hektometer seng lem melirik terus dia tertawa dingin dia kata aku memang mempunyai obat pemunah racun dan untuk memintanya juga tidak sukar hanya untuk itu kau mesti menyuruh dia mencari seorang yang bermartabat untuk memintanya padaku tentang rombongan kamu aku melihatnya pun tak puas maka itu meski kamu berlutut memohon padaku tak nanti aku memberikannya cian cing gusar hingga tak dapat dia menguasai kurang ajar dia menegur kau sebenarnya makhluk apa wanita siluman kenapa kau begini jumawa bagaimana kau berani mengacau di atas gunung binsan lantas dan menyerang dengan pedangnya hampir berbareng dengan itu siao ceng hong sin ing long dan lainnya yang telah menjadi sangat gusar turut maju untuk menerjang terang demikian satu suara atau pedangnya cia cing sudah kena dibikin buntung oleh leseng lem yang menggunai pedang cia in kiam dengan sempurna sekali nona itu tidak berhenti dengan menangkis saja ia terus menyerang dengan tikaman yang pertama dan kedua sebagai susulan sontekan yang pertama membuat baju encin terbuka lalu sontekan yang kedua membuat ikat pinggangnya putus mau atau tidak terpaksa encin berlompat mundur repat memegangi pakaiannya supaya tak sampai lolos ia gusar dan malu berbareng seng lem lantas mengayun sebelah tangannya disitu lantas terlihat serupa asap lima warna menyambar rumput lantas asap itu menyala dan membakar rumput dan pohon lainnya hingga semuanya lantas menjadi layu dan kering kuning menyaksikan liahainya senjata rahasia itu semua orang menjadi kaget dan melengat tak ada yang berani maju yang bengis jikalau kamu tidak mau mundur jangan kamu sesalkan aku tak sungkan sungkan lagi dan kau ek tiong bo kau jangan khawatir ciyang bun sumo ai kau itu tak bakal lantas mati sekarang lekas kau pergi padanya untuk menyampaikan perkataanku ini belum lagi berhenti kata-kata terakhir itu tubuh seng lem sudah mencelat pesat hingga di lain detik ia sudah berlalu jauh karena itu jangan kata orang jerik untuk racunnya itu taruh kata dikejar pun tak akan ia tercanda lagi bin san serta tiga gunung lainnya yaitu syong san butong san dan tian san merupakan empat gunung besar yang menjadi semacam tanah suci untuk kaum persilatan sekarang gunung itu kena dikacau seorang nona itulah sangat hebat apapula peristiwa terjadi di saat diadakan pesta pelantikan ketua yang baru semua hadirin menjadi malu dan mendongkol rata-rata mereka bergusar tanpa berdaya tidak bisa lain mereka terpaksa mengikuti tiongbo kembali ke dalam kuil di dalam hian liek yang lagi mencoba menolongi kok chie hoa dengan memeriksa nadisi nona ketika ia melihat wajah tiongbo semua ia tak menanya apa-apa ia menduga mereka dikalahkan dan tak berhasil mendapatkan obat pemuna racun ia hanya kata sekarang ini kita cuma mengandal kepada takdir saja ketika itu seorang murid wanita dari bin san pey telah berhasil mendapatkan soat lian yang disimpan chie hoa apakah soat lian dapat menolong tanya kengtian yang ragu-ragu kita coba saja mengambil soat lian teratai salju itu dihancurkan diaduk dalam rak satu cangkir sembari bekerja ia kata racun ini racun yang luar biasa berbisa dari kaum sesat bahkan racun yang sebenarnya sudah lama tak ada yang menggunakannya pula racun apakah yang begini liahai tanya kengtian pada kira-kira 200 tahun dahulu yak menjelaskan itulah masanya Tio Tan Hang dan Kiao Pak Beng itu waktu ada hidup sebuah perkumpulan agama kaum sesat yang diberi nama Cip Im Kau bukankah kau pernah dengar perkumpulan rahasia itu ya pernah aku mendengarnya sahut kengtian Hok Chow kami pernah bertemu dengan kepala agama dari kumpulan agama sesat Cip Im Kau itu hanya ketika itu perkumpulan agama itu sudah lantas musnah tak bangun pula ya tetapi Cip L.M. Kau berhasil membuat obat beracun yang dinamakan ngotok san yait menerangkan terlebih jauh dalam kitab warisan leluhurku ada disebut tentang obat beracun itu cuma tak dijelaskan tentang bahan-bahannya serta ker pembuatannya melainkan dituturkan tanda-tandanya kalau orang terkena racun itu karena itu tak tahu aku ker pengobatannya menurut katanya Cip Im Kau memiliki sebuah kitab pektok yang kemudian kena dirampas Kiao Pak Beng sekarang ini ilmu warisannya Kiao Pak Beng itu telah diperoleh Beng Sintong mungkin kitab obat racun itu juga telah muncul di dalam dunia ini dan sekarang berada di tangannya Leseng Lem semua orang heran mereka pada memikir kalau begitu bukankah baru mati satu Beng Sintong lalu bakal muncul Beng Sintong lainnya mendengar keterangannya Yap Yait itu hati Tiongbo terasakan berat sekali akan tetapi meski demikian ia sedikit bersangsi Leseng Lem toh telah memesan kata-kata kepadanya untuk disampaikan kepada kok Ciehoa dari kata-kata itu rupanya Ciehoa ketuanya itu tidak bakal lekas mati bahkan nona ini masih dapat mendengar pesan orang hanya sekarang ini keadaannya si ketua sangat gawat dia lebih banyak menghadapi bahaya daripada keselamatan mungkinkah Seng Lem memperdayainya kalau benar Seng Lem meracuni Ciehoa apa perlunya ia diperdayakan ketika itu Yak Yait sudah mengaduki obatnya yaitu Soat Lian campur arak obat itu diserahkan pada Ciein Chin siapa mencekoki Ciehoa yang mulutnya dibuka dengan paksa tatkala itu pun napas Ciehoa tinggal satu kali demi satu kali dan tubuhnya mulai menjadi kejang teratai salju masuk ke dalam mulutnya tetapi ia sudah tidak dapat menggigit atau memamahnya bahkan untuk menelam pun sangat sukar Yak Yait lantas membantu pula dengan tusukan jarum perak kepel bagai hiat atau jalan darah serta meminumkannya arak som ciu dengan begitu barulah tanpa merasa nona kok dapat juga menelap Soat Lian itu lewat sekian lama masih Ciehoa tak sadarkan diri sedang ketukan nadinya belum berubah menjadi baikan sebenarnya Soat Lian dari Tian San menjadi obat paling memanjur buat melawan racun kata kengtian heran kenapa sekarang khasiatnya teratai itu gagal lihat menghela nafas inilah bukan karena Soat Lian lenyap khasiatnya kata tabib ini inilah disebabkan jiwa si nona sudah hampir berhenti berjalan darah sudah tidak mengalir dan tersalurkan lagi maka itu meski ada obat lainnya yang lebih mustajab aku khawatir kemustajabannya tak akan menolong lagi karena ini juga tadi aku memilang untuk mencoba saja apakah tak dapat dia dibantu dengan emposan tenaga dalam tanya kengtian sukar menjawab darit kecuali apabila ayahmu yang datang membantunya walaupun demikian aku tetap bersangsi nona ini cuma dapat disembuhkan dengan obatnya yang tepat segala daya kita sendiri melainkan dapat memperpanjang umurnya sekian waktu tabib ini lantas menoleh pada tiongbo untuk berkata ek pangcu maaf jikalau aku omong terus terang penyakitnya ketua kamu ini tak dapat ditolong lagi oleh tenaga manusia maka itu baiklah kamu bersiap sedia untuk nanti merawat jenasahnya wajah ek tiongbo menjadi guram hatinya sakit bagaikan diiris iris beberapa murid wanita binsan pei pun sudah lantas menangis saking pepat pikirannya tiongbo menumbuk dadanya dia menjerit di dalam tempo tiga bulan ini kedua ketua kami telah mendapatkan nasib yang sangat tidak beruntung ini mustahil kah ini alamat dari bakal runtuhnya binsan baru ketua kai pang ini atau dari luar terdengar suara sangat berisik dari suara orang dan tindakan kaki kacau mendengar demikian dia gusar bukan main celaka betul teriaknya gelombang yang satu belum tenang sudah mendampar gelombang yang lain apakah benar-benar kami pihak binsan pei dapat diperhina secara begini macam pang cu ini menyangka datang pula lain hantu yang menggantikan senglem guna menerbitkan huru karenanya dia jadi sangat gelusar hingga parasnya menjadi merah padam tiga bulan lamanya kim sia ia melewatkan seng waktu dalam kedukaan pikirannya sangat kusut beberapa kali ia ingin pergi ke binsan tetapi senantiasa ia berhasil menguasai dirinya ia anggap percuma ia pergi juga kalau ketikanya belum tiba ia menyabarkan diri sampai akhirnya ia mendengar kabar kesehatannya cia hoa sudah pulih dan telah dikeluarkan surat undangan buat pelantikannya sebagai ketua binsan pay baru setelah itu ia merasa sedikit lega ancaman bencana sudah lewat mungkin sekarang hatinya cia hoa sudah tenang pula demikian pikirnya karena kim we dan cia tian sudah pulang ke tian san sudah datang waktunya aku dapat muncul di muka umum maka baiklah sekarang aku pergi menjenguk meskipun ia berpikir demikian cia ia dapat memikir lainnya ia menduga pasti kalau ia muncul ia mungkin bakal mendatangkan kegaduhan di pihak binsan pay maka tak mau ia pergi ke gunung itu di saat perayaan atau pelantikan si nona sebagai ketua yang baru dari partai itu tak mau ia muncul sebagai seorang tetamu yang hendak menghadiri upacara begitulah kendati ia sudah sampai di gunung binsan ia tidak terus mendaki ia hanya jalan mundar mandir di kaki gunung ia menanti sampai matahari sudah naik tinggi dan genta berbunyi tanda dari upacara pelantikan telah selesai dilakukan baru dengan perlahan-lahan ia berjalan naik di lareng gunung pengah ia bertindak naik si ia masih ragu-ragu ia berpikir dan sulit mengambil keputusan bagaimana caranya ia lebih baik ia menemuinya secara diam-diam dulu baru ia muncul di muka umum atau lebih baik ia muncul dulu di muka umum yakni habis menemui ek ti long bow semua baru ia minta bertemu dengan si nona di dalam kesangsian itu ia naik terus sampai tanpa merasa ia berada di depan pekarangan kuburan Tok Tiesinie itu artinya ia sudah melakukan separuh perjalanan dari kaki gunung sampai di kelenting hian liek kan baru saja ia sampai atau mendadak ia menjadi terperanjat dengan tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh berlari keras keluar dari sebuah tikungan ia terperanjat sampai ia tercengang hi senglem ia berseru kau disini memang benar orang itu senglem adanya nona lem memperlihatkan romen dingin dia mengebut tangan bajunya kim sian seng kau mau apa tanya nona itu suaranya pun dingin sekali si ia sudah mengulur tangannya guna menarik nona itu atau ia batal sebab melihat sikap orang luar biasa itulah mengawasi dengan melongo kenapa kau menjublak saja tanya senglem tertawa dingin orang lagi menantikan kau tahu tidak masih kau tidak mau lekas naik terus si leheran senglem lihat tanya bersangsi hingga suaranya menjadi tidak lancar kau kau kenapa kau datang kemari kenapa si nona membaliki memangnya aku tak dapat datang kemari si ia tidak menjawab hanya dia tanya lekas agaknya dia gugup apakah kau telah pergi ke hian liek demikian tanyanya atau apakah kau baru saja tiba sebenarnya kau hendak pergi kemana senglem bersikap tawar sekali hubungan di antara dah putus katanya kau ambil jalanmu sendiri aku ambil jalanku buat apa kau ambil mumat dari mana aku datang kemana aku hendak pergi hebat kata-kata hubungan putus itu pula itulah yang pertama kali muncul dari mulutnya senglem mendengar itu si ia merasa seperti ia disambar guntur ia menjadi bingung hingga tak tahu ia mesti memilang apa tengah tok ciu hongkai berdiri diam senglem sudah bertindak turun gunung berdiri